Pada season ini penomoran bab memang tidak sesuai, tapi esensi alur cerita tetap runtut, jadi maaf atas ketidaknyamanannya. Jangan lupa like-nya bos ya, terima kasih. Bab 2711, Siapa Semut? Melihat sisa-sisa yang melayang di depannya, Elang jelas tahu apa itu. Matanya dipenuhi dengan keinginan saat ia terus membuka dan menutup paruhnya yang besar. Itu meneteskan air liur. Sisa-sisa dari dunia primordial bis life melahap bisa melakukan lebih dari sekedar meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting, ia memiliki esensi sejati dari dunia primordial. Jika itu bisa menyerap esensi sejati ini, meskipun mungkin tidak menembus kerana berikutnya segera, itu masih akan membangun fondasi yang kuat untuk kapan akhirnya. Sisa-sisa pada dasarnya adalah pintu gerbang ke dunia primordial. Itu akan memungkinkannya untuk melihat dunia dan misteri dari dunia primordial. Meskipun itu mungkin tidak menjamin terobosan, keberadaan yang paling mungkin untuk menerobos semua raja bis yang melahap kehidupan dari dua pegunungan dunia adalah mereka yang telah mengintip dunia primordial. Binatang buas yang tidak memakan kehidupan bukanlah pembudidaya dan tidak seperti pembudidaya di luar. Mereka memiliki metode kultivasi sendiri dan cara mereka sendiri untuk menerobos. Elang itu menatap sisa-sisa yang dibuang Jian Chen. Terlepas dari hasrat dan godaannya yang mengamuk, ia tampaknya masih mengkhawatirkan sesuatu. Pada saat itu, sebenarnya tidak memakan sisa-sisa. Sebaliknya, itu melirik Jian Chen terus-menerus karena terkejut dan tidak pasti. Jian Chen bisa mengatakan bahwa sisa-sisa dari alam primordial bis yang melahap binatang itu terlalu berharga. Elang itu tampaknya tidak percaya bahwa Jian Chen akan bersedia memberikan sesuatu seperti itu padanya, itulah mengapa ia ragu-ragu. Seolah takut memahami situasi yang salah dan memohon kemarahan Jian Chen dengan secara tidak sengaja memakan sisa-sisa. Jian Chen tertawa terbahak-bahak dari pemandangan ini. Elang itu tampaknya sedikit lebih pintar daripada yang dibayangkannya sejak memikirkan semua ini. Ini hadiah spesial untukmu. Makan saja. Jangan terlalu khawatir. Jian Chen tersenyum lembut. Pada saat yang sama, denyut mental memasuki kepala elang. Akan lebih mudah bagi elang untuk memahaminya seperti itu. Segera, mata elang menyala terang, dan itu menghasilkan tangisan gembira sebelum menelan sisa-sisa dalam satu tegukan. Itu adalah raja binatang pemangsa kehidupan, setara dengan God King yang terlambat, tetapi belum mencapai batas-batas wilayah. Sisa-sisa ini akan memungkinkannya untuk mencapai batas secepat mungkin. Jika ia mengambil langkah lebih jauh dari itu, ia akan secara formal mencapai ranah primordial dan menjadi penguasa mutlak negeri ini. Setelah itu, sosok Jian Chen menghilang dari punggung elang tiba-tiba. Kali ini, dia benar-benar meninggalkan elang yang telah berfungsi sebagai kudanya begitu lama. Mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Aku benar-benar memahami dunia binatang jatuh, tapi itu hanya gambaran kasar paling banyak. Sekarang, dengan apa yang telah terjadi pada Hundred Saint City, situasi di dunia Bisphalen jelas akan berada dalam keadaan perubahan yang konstan juga. Sepertinya saya perlu menemukan seorang kultifator yang telah lama berada di sini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, pikir Jian Chen. Dia memperluas indera jiwanya, menggunakan setengah untuk menyelimuti Two World Mountains dan setengah lainnya untuk mengelilingi wilayah di luar. Dalam jarak beberapa puluh juta kilometer, ia jelas menemukan banyak pembudidaya. Ada anggota Ras Darkstar dari World of the Fallen Bis, serta pembudidaya berbagai klan dari dunia luar. Namun, pada dasarnya mereka semua terkunci dalam pertempuran. Beberapa bertempur melawan bis yang melahap hidup dalam upaya untuk memburu mereka untuk sisa-sisa mereka, sementara yang lain bertempur dengan Ras Darkstar. Pada dasarnya semua orang yang berburu makhluk buas yang hidup adalah kultifator independen atau kelompok kecil atau organisasi yang tidak ada hubungannya dengan klan puncak yang mengendalikan kota Seratus Saint. Tanpa terkecuali, semua orang yang bertarung melawan Ras Darkstar berasal dari klan puncak. Mengerti, Jian Chen mengambil keputusan dan segera menghilang. Dia tidak melindungi kelompok itu lagi. Dia sudah meninggalkan Two World Mountains, jadi dia tidak lagi membutuhkan mereka untuk menunjukkan jalannya. Terlebih lagi, kelompok itu saat ini hampir meninggalkan gunung-gunung juga, dan tidak ada lagi binatang-binatang pemangsa yang kuat di sekitarnya. Satu-satunya bis yang melahap kehidupan di sekitar jauh lebih lemah, sehingga mereka tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi kelompok. Saya akan pergi memeriksa situasi dunia binatang jatuh saat ini terlebih dahulu sebelum menemukan He Kian Kian untuk bertanya kepadanya tentang Ice Goddess Hall, pikir Jian Chen. Melalui laus of space-nya, ia dengan cepat menutupi tanah seolah sedang berteleportasi. Dengan beberapa kilatan, dia muncul beberapa juta kilometer jauhnya. Ini masih dalam jangkauan pegunungan dua dunia tetapi hanya di daerah pinggiran. Kabut di sini sangat tipis. Tentu saja, kabut di sini adalah kabut biasa. Menyerap semua itu tidak akan menimbulkan masalah, tidak seperti apa yang terjadi di kedalaman Tualt Mountains. Jian Chen melayang di udara dan mengambil topeng dari space ringnya lalu mengenakannya. Setelah mengenakan topeng, seluruh kehadirannya segera mengalami perubahan besar. Bukan itu saja, bahkan tubuh dan penampilannya menjadi asing. Topeng ini adalah yang diberikan Mo Tianyun padanya di masa lalu. Topengnya luar biasa. Setelah memakainya, itu benar-benar bisa mengubah keberadaan dan penampilan seseorang sehingga bahkan Grand Primes akan berjuang untuk melihatnya. Hanya para ahli tertinggi yang telah mencapai Grand Primes lapisan ke-9 yang akan memiliki kemampuan yang diperlukan. Selain itu, itu tidak mengeluarkan tekanan atau pulsa energi seperti artefak dewa. Jadi ketika Jian Chen melewati pintu masuk dunia binatang jatuh bersamanya, itu tidak diakui sebagai artefak dewa yang memungkinkan Jian Chen untuk lancar mengakses dunia sambil membawanya. Melalui Topeng, Jian Chen telah menjadi pria paru baya yang brutal. Ada garis miring di dahinya yang tampaknya berasal dari cakar binatang buas yang menghabiskan hidup, yang juga membuatnya terlihat agak ganas. Khususnya, para peladang yang lebih lemah bahkan tidak mau memenuhi pandangannya yang tajam dan haus darah. Setelah mengubah penampilannya, Jian Chen terbang menuju kota 100 Sein dengan kecepatan stabil. Ketika dia telah melakukan perjalanan 100 km, suara perkelahian yang intens terdengar dari depan. Lebih dari selusin orang dari ras Darkstar saat ini mengejar beberapa pembudidaya yang mengenakan seragam yang sama. Para pembudidaya ini jelas berasal dari klan puncak dari Science, World, tetapi saat ini, mereka semua penuh dengan luka dan berlumuran darah. Mereka terluka. Hanya ada delapan dari mereka, yang terdiri dari dua Godkings awal dan enam Overgods. Di sisi lain, ras Darkstar memiliki total lima Godkings, dengan sisanya adalah Overgods terlambat. Mereka memiliki sekitar dua kali lebih banyak orang. Delapan orang menghadapi serangan ras Darkstar saat mereka melarikan diri ke kedalaman Two World Mountains. Tanah di luar Two World Mountains milik ras Darkstar. Dengan kata lain, ras Darkstar mengendalikan semua daratan selain dari Two World Mountains di dunia Valenbis. Satu-satunya cara bagi para pembudidaya untuk bertahan hidup adalah dengan memasuki kedalaman Two World Mountains. Meskipun kedalaman juga dipenuhi dengan bahaya, itu memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup setidaknya. Itu lebih baik daripada tinggal di luar, tempat kematian pasti. Namun, dalam keadaan mereka saat ini, jelas akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri ke kedalaman. Apakah Master Aula ke-6 benar-benar berencana membunuh kita semua? Tindakanmu hanya akan membuat marah klan di belakang kami. Apakah Anda tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki klan kami di dunia orang suci? Bahkan Grand Primes akan mati jika mereka menyinggung klan kita. Ras Dark Star belaka Anda bahkan tidak memiliki caotik prime. Kamu hanya menggali kuburmu sendiri seperti ini. Salah satu God Kings berteriak dengan marah. Metode kultivasinya luar biasa, dan keterampilan bertarungnya juga sangat kuat. Selain itu, ia memiliki teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dia memblokir serangan dari tiga God Kings of the Dark Star Rache. Ini adalah seorang jenius yang diangkat oleh klan puncak dunia suci. Meskipun kecakapan pertempuran mereka tidak sebesar para God Kings tertinggi di tahta God Kings, mereka masih ahli di antara para ahli tingkat mereka. Banyak keajaiban dari kelompok besar, seperti Hei Kian Kian dari klan Heavenly Kren, Ping Yi Sheng dari sekte pedang Empire Lotus, Sun Zi dari keluarga Sun, Guang Wan Hua dari klan Cahaya Saklet, dan sebagainya, hanya lebih kuat daripada God King ini. Namun, kecemerlangan mereka dikaburkan ketika mereka menghadapi binatang buas yang memangsa kehidupan. Haha, kamu lebih baik berhenti mencoba menakuti kami dengan latar belakang dunia orang sucimu. Jika Grand Primes Anda sangat mampu, mengapa Anda tidak memberi tahu mereka untuk datang ke dunia Dark Star untuk membalas Anda? Jika Anda memiliki Grand Exalt di organisasi Anda, seluruh ras kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Jangankan 10 Master Aula besar, bahkan Dark Star Emperor kita yang hebat akan secara pribadi menerima Anda. Sayangnya, Anda tidak memiliki Grand Exalt. Karena kamu tidak memiliki Grand Exalt, kami tidak takut padamu. Petik 2. Jangan salahkan kami. Membunuh kalian semua adalah ide Master Aula ke-7. Kami hanya menjalankan perintahnya. Selama milenium berikutnya, seluruh ras Dark Star akan dikelola oleh Master Hall ke-7. Siapa yang menyuruh organisasi asingmu untuk menyinggung Aula ke-7 kita? Para ahli God King dari ras Dark Star mencibir menanggapi. Jelas, mereka sama sekali tidak menganggap serius organisasi-organisasi asing ini dari tatapan menghina mereka. Mereka mengerti bahwa tidak ada organisasi asing yang dapat mengancam ras Dark Star di dunia Dark Star karena siapapun yang masuk ke sini tidak boleh lebih dari seribu tahun. Tingkat budidaya apa yang akan mereka capai dalam satu milenium tunggal? Tidak peduli seberapa ajaib-keajaiban, mereka pada dasarnya akan tetap di God King. Bahkan jika mereka menerobos ke dunia primordial, mereka masih tidak akan menangkap mata ras Dark Star. Perlombaan Dark Star memiliki lebih dari satu ahli ranah primordial tunggal, sepuluh Master Aula semua ahli ranah primordial, dan ada kaisar Dark Star yang telah mencapai puncak perdana tak terbatas juga. Hanya organisasi dengan Grand Exalt yang benar-benar akan menimbulkan ketakutan ke dalam ras Dark Star. Mereka akan takut menyinggung mereka dan sebaliknya akan berusaha untuk mendapatkan sisi baik mereka. Grand Exalt cukup untuk menembus kehendak dan segel yang ditinggalkan di masa lalu oleh Grand Exalt of Wood Spirit dan The Dark Star Rache. Mereka bisa menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk menghancurkan penjara dan membiarkan Dark Star berlomba. Apakah Anda orang luar benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertindak seperti yang Anda inginkan di dunia Dark Star hanya dengan kota 100 Sein? Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Di mata klan kami, Anda orang luar hanyalah sekelompok semut. Jika suasana hati kita sedang buruk, kami bisa menghancurkanmu sesuka kami. Jika bukan karena sumber daya yang Anda bawa dari dunia luar, mengapa kita membiarkan sekelompok semut mencemari tanah suci kita? Kata God King terakhir dari ras Dark Star, semakin menambah penghinaan tanpa busana. Hem, kami orang luar hanyalah sekelompok semut yang dapat Anda hancurkan kapanpun Anda mau. Siapa yang cukup berani untuk mengatakan itu? Pada saat ini, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari kedalaman kabut. Dengan itu, seorang pria bersembunyi kulit muncul dari kabut. Dia berdiri di ketinggian rendah dan tiba di antara kedua kelompok segera. Dia adalah pria parubaya yang besar. Dia tidak membawa senjata, dan ada luka ganas di wajahnya. Dia memberikan kehadiran yang berat. Dia adalah Jian Chen. Jian Chen mendarat di tanah. Dia mempelajari kelima God Kings dari ras Dark Star dengan lirikan dan berkata dengan suara keras, siapa bilang kita semut sebelumnya. Beraninya kau memandang rendah kami orang luar seperti ini. Apakah itu kamu? Kamu? Atau Anda? Saat dia mengatakan itu, Jian Chen menunjuk kelima God Kings dari ras Dark Star satu persatu. Dia memprovokasi mereka. Bab 2712, Pukulan Tunggal. Di dunia Dark Star, orang-orang dari ras Dark Star tidak pernah memperlakukan orang luar sebagai masalah besar. Mereka tahu bahwa di dunia orang suci, orang luar ini sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat sehingga mereka dapat memusnahkan seluruh ras Dark Star dengan satu nafas. Namun, mereka juga tahu bahwa selama para ahli hebat ini tidak bisa masuk ke sini, mereka yang paling bisa masuk adalah harimau kertas, terlepas dari seberapa kuat mereka. Orang luar adalah semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Tak satu pun dari orang-orang dari ras Dark Star menganggapnya serius. Akibatnya, ketika Jian Chen memprovokasi para God Kings dari ras Dark Star setelah menyamar sebagai pria parubaya, para God Kings segera menjadi geram. Niat membunuh memenuhi mata mereka tanpa ada upaya untuk menyembunyikannya. Berani sekali kamu, seorang pembudidaya independen orang luar sebenarnya menantang kita. Apakah Anda muak dan lelah hidup? Master Hall ketujuh adalah Dermawan. Dia sudah cukup berbaik hati kepada Anda banyak dengan menyayangkan Anda orang luar pembudidaya independen dan kelompok-kelompok kecil, namun sekarang Anda datang untuk menantang kami dengan ceroboh tanpa pertimbangan untuk hidup Anda. Ini tidak bisa dimaafkan. Tundukkan kepalamu ke tanah segera dan akui kesalahanmu, dan kami akan meninggalkanmu dengan mayat penuh. Kalau tidak, kami akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberimu makan untuk binatang yang memangsa kehidupan. Petik 2 Para God Kings dari ras Dark Star meraung saat mereka memandang Jian Chen seolah dia orang mati. Para pembudidaya yang diburu oleh ras Dark Star tampaknya melihat secerca harapan. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Delapan dari mereka berlatih metode kultivasi yang luar biasa dan memiliki keterampilan pertempuran yang kuat, yang membuat mereka sangat kuat. Mereka bisa menghadapi tiga God Kings awal, tetapi mereka tidak bisa bertahan selamanya saat melakukan itu. Pada saat yang sama, jika mereka menggunakan teknik rahasia yang kuat dan keterampilan bertarung, itu akan memakan biaya yang sangat besar pada mereka juga atau bahkan membuat mereka membayar harga tertentu. Jika pertempuran ini diseret keluar, mereka masih akan menderita kekalahan pada akhirnya dan mati di tangan ras Dark Star. Dengan penampilan Jian Chen dan kehadiran God King yang samar-samar dia berikan, orang luar melihat secerca harapan. Saudaraku, kami berasal dari keluarga Hao. Tolong bantu kami membunuh musuh, dan keluarga Hao kami akan berterima kasih tanpa henti kepada Anda, salah satu dari keluarga Hao God Kings segera memanggil. Dia membakar darah esensinya untuk bertarung dengan tiga orang sekaligus, yang sangat merugikannya. Energi asalnya habis, dan dia tidak punya waktu untuk mengisinya melalui kristal surgawi. Dia hampir berada di ujung garis. Dia tidak bisa bertahan lebih lama. God King tambahan pada saat seperti ini tidak akan meningkatkan peluang kemenangan mereka secara signifikan, tetapi mereka akan memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia untuk melukai atau bahkan membunuh ras Dark Star God King selama mereka bisa membuat ras Dark Star God King sibuk. Hasil seperti itu akan meningkatkan peluang mereka untuk melarikan diri. Jian Chen tenang, hanya melihat lima God Kings dari ras Dark Star. Dia tidak terlalu memperhatikan keluarga Hao. Dia muncul karena dia akan menyelamatkan orang-orang ini. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Hao. Di seluruh 49 pesawat besar dan 81 planet besar di dunia orang suci, ada banyak organisasi puncak yang berserakan di setiap sudut. Bahkan ada beberapa organisasi puncak yang tidak menemukan sekte atau klan mereka di pesawat atau planet ini, tetapi di wilayah luar angkasa, mengubahnya menjadi tempat yang bisa menopang orang. Secara keseluruhan, benar-benar ada cukup banyak organisasi puncak di dunia orang suci. Selama sebuah organisasi memiliki Grand Primae, mereka adalah organisasi puncak. Dengan begitu banyak organisasi puncak, tidak mungkin bagi Jian Chen untuk mengetahui semuanya. Ketika God King dari keluarga Hao menyatakan identitasnya, dia agak bangga, karena keluarga Hao adalah keberadaan yang terkenal di seluruh dunia orang suci. Itu adalah keluarga yang hampir semua orang tahu. Bahkan di antara organisasi puncak berkumpul di Hundred Saint City, keluarga Hao mereka memiliki cukup otoritas. Hampir semua organisasi akan memperlakukan mereka dengan sopan. Ketika kultifator independen manapun mendengar bahwa mereka adalah keluarga Hao, mereka semua akan menunjukkan rasa hormat yang besar dan membenci mereka. Namun, ketika dia kembali menatap Jian Chen, dia terkejut, karena dia tidak menemukan kejutan atau kejutan yang dia bayangkan. Orang-orang dari keluarga Hao agak terkejut ketika mereka melihat ketidakpeduliannya. Namun, dia segera memikirkan sesuatu. Di dunia orang suci, ada banyak organisasi yang menggunakan nama, keluarga Hao. Lagipula, dunia orang suci terlalu besar, dan terlalu banyak orang datang melintasi organisasi dengan nama yang sama bukan lagi sesuatu yang aneh. Faktanya, bahkan dalam ras Darkstar, beberapa organisasi yang lebih kecil akan berbagi nama yang sama dengan organisasi yang lebih besar yang tidak memiliki hubungan dengan mereka. Kami adalah keluarga Hao dari Pesawat Sejahtera. Saudaraku, jika Anda membantu kami, kami bahkan dapat memberikan rekomendasi bagi Anda untuk bergabung dengan keluarga Hao kami begitu kami kembali. Di Prosper Plain, keluarga Hao kami adalah organisasi tertinggi yang berada di urutan kedua di atas semua orang di pesawat, Gad King melanjutkan. Dia takut Jian Chen tidak memahami kekuatan keluarga Hao sebagai seorang kultifator independen, jadi dia menambahkan beberapa detail lagi. Pada saat putus asa seperti ini, dia bekerja agak keras untuk mengikat Jian Chen. Jian Chen masih tidak goyah, tetapi ketika dia mendengar pesawat sejahtera, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis. Dia sangat sensitif terhadap pesawat sejahtera karena disitulah Istana Surgawi Bisheng berada. Dia masih memiliki sejumlah besar jasa dengan Istana Langit Bisheng. Jian Chen tidak bisa membantu tetapi melihat orang-orang ini dengan heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berasal dari pesawat sejahtera. Karena itu masalahnya, dia harus menyelamatkan mereka sekarang. God Kings of the Dark Star Rache telah kehilangan sebagian besar kesabaran mereka. Salah satu dari mereka berseru, apa yang kamu bicarakan begitu banyak ketika kamu akan mati. Stark, bunuh dia. Petik 2. Stark adalah salah satu dari lima God Kings dari ras Dark Star. Dia segera meninggalkan salah satu God Kings dari keluarga Hao yang dia lawan dan bergegas menuju Jian Chen. Mata God King yang bertarung tiga orang pada saat yang sama menyala. Dia telah beralih dari satu lawan tiga menjadi satu melawan dua, yang mengurangi tekanan pada dirinya secara signifikan. Dia segera berkata kepada Jian Chen diam-diam, Saudaraku, buat dia sibuk selama lima menit. Dengan itu, kehadirannya mulai naik, tetapi wajahnya menjadi lebih pucat. Lima menit, tidak perlu. Jian Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia sudah bisa mengatakan bahwa para God Kings membakar kekuatan jiwanya. Jelas, dia rela membuang hidupnya. Kamu brute bodoh? Aku akan memberimakan mayatmu kebis yang melahap kehidupan setelah semua ini karena kamu mengganggu masalah ras Dark Star kita. Di sisi lain, Stark sudah tiba di depan Jian Chen. Lonjakan satu meter panjang muncul di tangannya, dan dia menikamnya ke dahi Jian Chen dengan energi berdenyut. Jian Chen tidak mencoba menghindar atau menghindarinya. Lonjakan Stark mendarat di dahi Jian Chen tanpa halangan. Oh tidak, pembudidaya independen sudah selesai. Huh, kenapa dia begitu lemah? Dia telah terbunuh sejak awal. Kita sudah selesai, dan saya pikir dia bisa membuat salah satu dari mereka sibuk. Ternyata dia sangat lemah. God King lain dari keluarga Hao dan Overgoth segera menjadi pucat ketika mereka melihat ini. Secercah harapan mereka tampak dalam sekejap mata. Diam-diam Stark bersuka cita. Dia benar-benar orang yang bodoh. Dan saya sebelumnya berpikir Anda memiliki kekuatan untuk berada di God King. Ternyata kau sangat lemah. Petik dua. Tapi segera, ekspresi Stark berubah drastis. Itu digantikan oleh kejutan. Lonjakannya telah gagal menembus apapun ketika itu mengenai dahi Jian Chen. Sebagai gantinya, rasanya dia telah memukul sesuatu yang keras. Serangan balasan yang kuat membuat seluruh lengannya mati rasa. Hah bagaimana ini mungkin? Stark memucat kaget ketika dia melihat bagaimana kepala Jian Chen baik-baik saja. Namun, sebelum dia punya waktu untuk merespons, Jian Chen melemparkan pukulan. Pukulan itu berisi hukum kekuatan dan ganas. Bahkan udaranya meledak. Bang! Pukulan itu mengenai kepala Stark, dan meledak, langsung menghancurkan jiwa Stark. Bab 2713, Guki God Kings, bahkan God Kings awal, dapat dianggap sebagai ahli di dunia yang didominasi oleh Infinite Primis. Sekarang, seorang God King kepalanya hancur dan mati dalam satu gerakan. Tidak hanya kekuatan Jian Chen mengejutkan orang-orang dari keluarga Hao, tetapi bahkan mata dari empat God Kings lain dari ras Darkstar melebar saat mereka menatap mayat Stark tanpa kepala. Mereka sementara lupa untuk menyerang orang-orang dari keluarga Hao. Stark, kamu membunuh Stark. Setelah itu, keempat God Kings dari ras Darkstar kembali ke akal sehat mereka. Mereka menuduh Jian Chen saat mereka meraung marah dan kaget. Kekuatan Stark kira-kira sama dengan kekuatan mereka, namun dia telah terbunuh dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak bisa melawan. Apakah itu tidak berarti bahwa jika dia digantikan oleh salah satu dari mereka, nasib terakhir mereka akan sama? Segera, kekuatan yang ditunjukkan Jian Chen melanda ketakutan ke dalam hati empat God Kings lain dari ras Darkstar. B. Bagaimana orang ini begitu kuat? Dia membunuh God King awal dengan satu pukulan. Mungkin bahkan God Kings terlambat tidak dapat mencapai sesuatu seperti itu, tapi dia jelas hanya God King pertengahan dari kehadirannya. God Kings dari keluarga Hao sangat terkejut. Jika mereka bertarung melawan satu God King awal dari ras Darkstar saja, mereka akan bisa membunuh mereka, tetapi mereka pasti tidak akan bisa melakukannya semudah Jian Chen. Fantastis! Kami diselamatkan. Enam Overgod dari keluarga Hao sangat gembira. Jika penampilan Jian Chen sebelumnya telah memberi mereka secerca harapan, maka kekuatan yang sekarang ditampilkannya memungkinkan mereka untuk melihat harapan kemenangan, harapan untuk membalikkan keadaan dan membunuh empat God Kings lain dari ras Darkstar. Senior, tolong bunuh mereka. Keluarga Hao kami pasti akan membalas Budi dengan hadiah mewah, kata God King dari keluarga Hao. Empat God Kings dari ras Darkstar mengungkapkan ekspresi yang sangat buruk. Mereka saling memandang, dan salah satu dari mereka segera mengeluarkan jimat Giok dalam upaya untuk melaporkan kembali dan meminta bala bantuan. Namun, Jian Chen jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Sebelum God King bisa mengaktifkan jimat Giok, Jian Chen sudah muncul di depannya. Hukum kekuatan melilit Jian Chen, dan dia langsung melemparkan tinju. Hentikan dia. God Kings lain dari ras Darkstar memanggil bersama. Sekarang, mereka tidak dalam keadaan khawatir tentang God Kings dari keluarga Hao lagi. Semua God Kings segera berkumpul bersama, dan mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Tiga pedang melonjak bersama dan berayun ke arah Jian Chen dengan energi yang kuat. Mereka melindungi teman mereka yang meminta bala bantuan. Jian Chen sangat mahir menggunakan hukum kekuatan. Melontarkan pukulan, semua kekuatan di sekitarnya berkumpul di tinjunya. Itu merobek segalanya, bertabrakan dengan tiga pedang yang masuk tanpa rasa takut. Bang, bang, bang. Dengan itu, tiga artefak suci berkualitas tinggi semuanya ditolak oleh Jian Chen. Kekuatan kuat dari pukulan itu menyebabkan ketiga God Kings tersandung beberapa langkah mundur. Setelah memukul mundur ketiga God Kings, tinjunya melanjutkan dengan sisa kekuatannya, menyerang God King yang saat ini mencari bala bantuan. Menyembur, darah meletus dari mulut God King saat dia terpesona. Dia agak terluka parah, tapi dia selamat. Jian Chen saat ini memainkan peran sebagai Mid God King. Semua kekuatan yang dia tunjukkan harus sesuai dengan peran ini. Jika dia membunuh God King lain dalam satu serangan lagi, dia akan menonjol terlalu banyak. Meskipun kecakapan pertempuran yang telah ditunjukkannya sejauh ini setara dengan God Kings yang terlambat, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Lagi pula, tidak ada yang istimewa bagi beberapa keajaiban di dunia orang suci untuk dapat menantang dan mengalahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jian Chen menginjak kakinya, dan dia melesat seperti anak panah, segera menyusul God King. Dia melemparkan pukulan lain dan menghancurkan kepala God King. God King kedua sudah mati. Dalam sekejap mata, dua God King setelah meninggal. Ini mengejutkan God King dari keluarga Hao yang akan membakar kekuatan jiwanya untuk menggunakan teknik rahasia. Dia tertegun. Setelah itu, Jian Chen terus melancarkan serangan. Kehadirannya sebagai God King pertengahan meletus, dan hukum kekuatan mengelilingi tubuhnya. Setiap serangan mendorong kekuatannya hingga batasnya, dan setiap pukulan membuat udara meledak. Dia membunuh dua God King selainnya dengan cepat. Sejak penampilan Jian Chen, hanya beberapa detik telah berlalu. Seluruh pertempuran benar-benar dapat digambarkan sebagai penutup dengan kecepatan kilat. God King terakhir dari ras Darkstar takut. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan melarikan diri. Kamu pikir kemana kamu pergi? Bunuh dia. Jangan biarkan mereka lolos. Petik 2 Dua God Kings dari keluarga Hao segera mengejar. Mereka menghentikan God King terakhir, dan segera, God King terbunuh. Lagi pula, dia harus bertarung dengan dua orang. Pertempuran meletus di antara Over Gods dari kedua belah pihak juga. Melihat bagaimana kemenangan sudah ditentukan, Jian Chen tidak terus berjuang. Sebagai gantinya, dia berdiri di sana dengan tangan bersedekap ketika dia memandang kekejauhan di 100 Sein City. Dia memperluas indera jiwanya jauh dan mengamati situasi kota 100 Sein. Dia menimbang pilihannya diam-diam. Terima kasih atas bantuannya. Jika bukan karena intervensi Anda, mungkin akan sangat sulit bagi kami untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dua God Kings dari keluarga Hao dan enam Over Gods telah membantai semua orang dari ras Dark Star. Mereka semua tiba sebelum Jian Chen mengucapkan terima kasih. Setelah perkenalan sederhana, Jian Chen belajar nama-nama kedua God Kings. Mereka adalah Hao Ran dan Hao Chen. Bolehkah aku menanyakan namamu? Kekuatanmu sangat kuat sehingga kamu harus menjadi orang yang terkenal di dunia binatang jatuh. Dua God Kings dari keluarga Hao bertanya dengan tangan tergenggam ketika enam Over Gods berdiri di belakang mereka. Mereka makan pil dan pulih saat mereka mempelajari Jian Chen dengan penasaran dengan kekaguman. Saya Guki. Saya hanya seorang kultifator independen yang tidak dikenal. Jian Chen membuat nama dengan santai. Dia melirik melewati luka kejam dari Hao Ran dan Hao Chen dan berkata, Baru-baru ini, saya telah tinggal di Two World Mountains untuk memburu bis yang melahap kehidupan. Sudah beberapa tahun sejak saya meninggalkan gunung. Hari ini, saya baru saja akan pergi ketika saya melihat Anda melawan orang-orang dari ras Dark Star. Saya juga bisa merasakan riak pertempuran di kejauhan dari waktu ke waktu. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada dunia binatang jatuh saat saya berada di Pegunungan Dua Dunia? Petik 2. Setelah mendengar bagaimana Jian Chen tetap di Pegunungan Dua Dunia selama bertahun-tahun, Hao Ran dan Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kekaguman. Bahkan enam Over Gods di belakang mereka mulai mengidolakannya. Di dunia Fallen Beast, Two World Mountains adalah zona bahaya yang terkenal. Meskipun pembudidaya sering memberanikan diri di sana untuk berburu binatang buas yang hidup, mereka tidak akan pernah tinggal terlalu lama. Ini akan menjadi rata-rata 3-5 hari dan paling lama tidak lebih dari setengah bulan. Sangat jarang orang tetap di sana selama beberapa tahun seperti yang telah dilakukan Guki. Bab 2714, Kekuatan Ras Dark Star Namun, begitu mereka berpikir tentang kekuatan yang ditunjukkan Guki ketika dia membunuh para God Kings dari Ras Dark Star, kedua God Kings dari keluarga Hao tidak lagi merasa aneh. Lagi pula, mengingat kekuatannya, ia hampir tidak akan pernah menghadapi bahaya yang mengancam jiwa asalkan ia menghindari kedalaman Pegunungan Dua Dunia. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawan-lawannya, dia masih bisa melarikan diri. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di Two World Mountains, pemahaman saudara lelaki Guki tentang situasi di luar seharusnya dibatasi pada saat itu. Di dunia Valenby saat ini, tidak, aku harus mengatakan kota 100 Sein, segalanya benar-benar telah berubah secara drastis, kata Hao Ran tegas dan sedih. Berubah secara drastis, apa yang terjadi dengan kota 100 Sein? Jian Chen menunjukkan keterkejutan saat dia bertindak bodoh. Banyak organisasi puncak dari Sains, World kami bekerja bersama untuk menciptakan Hundred Sein City. Itu adalah benteng kami di dunia hewan jatuh, tetapi setengah tahun yang lalu, orang-orang dari Ras Dark Star tiba-tiba menyerang Hundred Sein City. Kemudian mereka mendeklarasikan perang terhadap beberapa lusin organisasi di kota pada saat bersamaan. Petik 2. Perlombaan Dark Star adalah asli di sini. Mereka tidak hanya memiliki banyak God Kings, tetapi mereka bahkan memiliki beberapa primes tanpa batas. Di sisi lain, semua orang yang datang dari luar harus berusia di bawah seribu tahun. Namun, bahkan organisasi puncak terkenal hanya memiliki segelintir orang yang mampu mencapai God King dalam seribu tahun. Akibatnya, meskipun beberapa lusin organisasi puncak telah berkumpul di Hundred Sein City, kami tidak pernah menjadi lawan Ras Dark Star. Sekarang, Hundred Sein City telah jatuh ke tangan Ras Dark Star. Hao Ran menghela nafas panjang pada saat ini. Dia melihat ke arah kota seratus Sein sambil dipenuhi dengan kengganan besar untuk menyerah di sini. Di Science World, organisasi seperti Ras Dark Star tidak akan menarik perhatian keluarga Hao sama sekali. Salah satu tetua besar keluarga Hao bisa melenyapkan mereka. Namun, ini adalah dunia binatang jatuh. Meskipun keluarga Hao mereka sangat kuat di dunia orang suci, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Ras Dark Star. Kami sudah mengirim orang keluar untuk meminta bala bantuan setengah tahun yang lalu. Saya ingin tahu kapan bala bantuan akan tiba, kata Hao Chen saat dia mengintip di Two World Mountains. Bala bantuan, Hao Ran menjadi bermasalah ketika mendengar itu. Dia berkata dengan susah payah, Formasi teleportasi di Hundred Sein City telah jatuh ke tangan Ras Dark Star. Mereka bahkan telah menutup formasi teleportasi di pintu masuk dunia ke kota-kota lain. Formasi teleportasi di antara Ras Dark Star hanya dapat membawa orang antar kota sekarang. Tak satu pun dari mereka mengarah ke pintu masuk. Mereka bahkan telah menemukan dan menghancurkan formasi rahasia yang kami lemparkan. Kami tidak bisa mengandalkan bala bantuan lagi. Apakah dunia binatang jatuh telah menjadi begitu berbahaya, di mana bahkan organisasi besar telah jatuh ke keadaan seperti itu. Sepertinya saya harus berhati-hati di masa depan. Meskipun saya tidak berpikir saya lemah, menyinggung Ras Dark Star hanya akan membawa saya ke kematian saya, kata Jian Chen. Senior, tapi kamu baru saja membunuh God Kings dari Ras Dark Star. Anda sudah menyinggung mereka. Mereka tidak akan pernah mengampuni Anda. Anda mungkin juga tetap dengan kami, Senior. Ada kekuatan dalam jumlah, kata Overgod semoga dari belakang Hao Ran. Dia berantakan, memiliki darah dan kotoran bercampur di wajahnya. Itu menodai penampilannya, tetapi suaranya tetap renyah dan agak menyenangkan di telinga. Itu tidak berlaku untukku. Meskipun saya telah membunuh orang-orang dari Ras Dark Star, tidak ada orang di sekitar selain Anda di sini. Bagaimana mereka tahu saya membunuh mereka? Jian Chen tersenyum seolah dia tidak peduli. Setelah itu, pandangannya berhenti pada kelompok Hao Ran untuk sementara waktu, dan dia berkata, saya pikir Anda tidak akan mengungkap masalah ini, kan? Anda pasti bercanda, Saudara Guki. Anda menyelamatkan hidup kita. Sebagai anggota keluarga Hao, kita bersikap jujur, tanpa mengecewakan dunia atau leluhur, apalagi integritas moral kita sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang kurang berterima kasih? Hao Ran dan Hao Chen berkata dengan serius. Ya sudah untuk sekarang. God Kings dari Ras Dark Star telah mati di sini, jadi aku harus pergi dengan cepat. Kalau tidak, akan buruk jika orang melihat saya. Saya selalu tinggal di Hundred Saint City di masa lalu, tetapi sekarang setelah jatuh ke tangan Ras Dark Star, saya tidak akan pergi ke sana lagi, kalau-kalau saya terseret ke dalam masalah ini. Namun, saya hanya pernah ke Hundred Saint City di seluruh World of the Fallen Beast. Saya tidak tahu sama sekali tentang kota-kota lain. Apakah Anda kebetulan memiliki peta dunia binatang jatuh dan dapatkah Anda memberi tahu saya tentang situasi kota-kota lain? Tanya Jian Chen. Hao Ran dan yang lainnya jelas memiliki peta World of the Fallen Beast. Begitu mereka mendengar bahwa Jian Chen membutuhkannya, mereka memberinya salinan tanpa ragu sama sekali. Pada saat yang sama, mereka memberinya slip batu giyok yang mencatat situasi dunia binatang jatuh. Pada akhirnya, Hao Chen memberi Jian Chen cincin luar angkasa yang berisi lebih dari 1 juta kristal surgawi kelas tertinggi dan beberapa sumber daya surgawi. Namun, Jian Chen menolak untuk menerimanya. Dia pergi hanya dengan peta. Sayang sekali aku belum menemukan berita tentang Sacred Feather. Saya ingin tahu apakah itu karena Hao Ran dan Hao Chen tidak pernah keluar dalam waktu yang lama, atau status mereka terlalu rendah sehingga mereka bahkan tidak tahu tentang Sacred Feather, pikir Jian Chen. Dia mempertahankan kehadirannya di tengah God King saat dia terbang dekat ke tanah. Dia memeriksa peta dan slip batu giyok yang dia dapatkan saat dia terbang. Peta dan slip giyok berisi banyak informasi mengenai Ras Dark Star. Peta itu menggambarkan total 38 kota. Selain dari Hundred Saint City, yang lain semua di bawah kendali Ras Dark Star. Mereka membentuk 36 kota besar dan 1 ibu kota. 36 kota besar membentuk cincin di sekitar ibu kota. Dari cara pengaturannya, sepertinya sedikit seperti formasi besar. Kota-kota kecil yang tak terhitung jumlahnya ada di sekitar setiap kota besar. Sebuah ibu kota, 36 kota besar, dan ratusan kota dengan berbagai ukuran. Ini adalah peta seluruh Ras Dark Star. Tentu saja, itu belum termasuk Hundred Saint City. Dari slip giyok, Jian Chen memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan keseluruhan dan distribusi otoritas Ras Dark Star. The Dark Star Emperor adalah eksistensi tertinggi dalam Ras Dark Star. Dia mengendalikan seluruh dunia Dark Star dan sepenuhnya mengendalikan kehidupan semua orang dalam Ras Dark Star. Dia adalah penguasa yang tidak perlu dipermasalahkan. Di bawah Dark Star Emperor adalah 10 ruang surgawi. 10 Master Aula adalah tokoh penting hanya kedua dari Kaisar Dark Star di dunia Dark Star. Setiap orang dari mereka adalah perdana yang tak terbatas. Kaisar Dark Star pada dasarnya sudah mengambil langkah mundur dari mengatur dunia Dark Star. Dia jarang mengganggu apapun yang terjadi di dunia. Pada dasarnya semua masalah dunia, berapapun ukurannya, diserahkan kepada 10 Aula Surgawi untuk ditangani. Otoritas ruang surgawi akan berubah setiap milenium. Setiap Aula Surgawi tunggal akan memiliki kontrol dan otoritas milenium atas hal-hal Dark Star World. Milenium ini merupakan giliran Master Hall ke-7. Slip Diok juga berisi penjelasan kasar dari para ahli ranah primordial lainnya dari dunia Dark Star. The Dark Star Emperor dan 10 Aula Master bukan satu-satunya ahli ranah primordial di dunia Dark Star. Beberapa Master Ruang Wakil adalah Infinity Primus juga. Bahkan beberapa penguasa kota dari 36 kota utama telah mencapai Infinity Primus. Slip Diok hanya mendaftarkan 5 penguasa kota yang merupakan Infinity Primus. 31 sisanya adalah semua God Kings. Akhirnya, itu memberikan pengantar beberapa God Kings di dunia Dark Star serta beberapa zona bahaya. Setelah melihat semua itu, ekspresi Jian Chen menjadi agak jelek. Perlombaan Dark Star lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hanya Primes Infinite mereka berjumlah 20. Selain itu, itu adalah perkiraan yang konservatif. Siapa yang tahu apakah catatan Diok tentang ahli ranah primordial lengkap atau tidak? Jian Chen tidak terlalu memperhatikan para dewa. Dia telah memahami jalan utama pedang, jadi semua yang dibawa alam primordial adalah semut baginya. Jika Sacred Fader telah ditangkap, dia mungkin di ibu kota. Mata Jian Chen mengunci lokasi ibu kota di peta. Setelah menyamarkan kehadirannya, dia langsung terbang menuju kota besar terdekat. Dunia Dark Star tidak persis besar atau kecil. Jika dia terbang dengan kecepatan penuh, tidak akan lama baginya untuk melintasi seluruh dunia. Namun, dia berada di wilayah ras Dark Star sekarang, jadi dia harus menyembunyikan diri dengan baik. Bahkan ketika dia menutupi tanah, dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan ranah primordialnya. Butuh waktu cukup lama jika dia bepergian dengan kecepatan Midgard King. Akibatnya, dia hanya bisa menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai ibu kota. Bab 2715, Dark Knight City Dark Knight City adalah salah satu dari 36 kota besar dari ras Dark Star, serta kota utama yang terdekat dengan Jian Chen. Jian Chen perlahan terbang di udara dengan kecepatan Midgard King dan akhirnya mendekati kota pertama yang dilihatnya milik ras Dark Star setelah beberapa jam. Dari kejauhan, kota kegelapan tampak tidak berbeda dari kota-kota di dunia orang suci. Itu dikelilingi oleh tembok tinggi. Dinding kuno dan sedikit ketinggalan zaman memancarkan Aurausia. Siapa yang tahu sudah berapa lama tembok tinggi ini berdiri di sana? Jian Chen mempertahankan ketinggiannya di 100 meter. Dia melihat dinding kuno dari jauh ketika dia berpikir tentang bagaimana pertempuran skala besar mungkin jarang meletus di dunia Dark Star. Misalnya, merebut kota dan mengklaim wilayah terjadi di mana-mana di dunia orang suci, tetapi pada dasarnya tidak akan pernah terjadi dalam ras Dark Star karena Kaisar Dark Star telah menaklukkan seluruh tempat. Akibatnya, pada dasarnya semua tembok kota di wilayah ras Dark Star berdiri murni untuk tujuan simbolis. Mereka tidak harus diperbaiki untuk pertempuran. Dan, tembok kota menyembunyikan kekuatan yang cukup kuat. Sementara kekuatan ini tidak memberikan tembok pertahanan yang luar biasa, itu memastikan bahwa mereka bisa bertahan dalam ujian waktu. Saat dia mendekati kota Darnight, pembudidaya secara bertahap muncul di sekitarnya. Namun, sebagian besar dari mereka berasal dari dunia orang suci. Mereka bergegas masuk dan keluar dari Darnight City, yang tampak sangat sibuk. Jian Chen telah belajar dari Hao Chen dan Hao Ran bahwa dilarang bagi semua orang luar untuk terbang di dalam kota-kota yang termasuk dalam ras Dark Star. Akibatnya, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Jian Chen mendarat beberapa kilometer jauhnya dari Darnight City dan melakukan perjalanan ke sana dengan berjalan kaki. Namun terlepas dari itu, dia bergerak sangat cepat. Dia akan menyeberang 100 meter dengan setiap langkah, tiba di dekat gerbang kota hanya dalam waktu singkat. Berhenti! Anda berasal dari klan atau organisasi mana? Mengapa Anda datang ke kota Darnight kami? Seorang penjaga kota menghentikan Jian Chen. Dia memelototinya saat dia bertanya dengan arogan. Meskipun dia tahu Jian Chen adalah God King, penjaga Overgod tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ketika dia berbicara, dia bahkan terdengar seperti dia ingin memprovokasi dia. Ras Dark Star mereka tidak pernah memperlakukan pembudidaya dari luar dengan serius. Terlepas dari apakah mereka berasal dari organisasi puncak, Ras Dark Star memandang mereka sebagai orang yang bisa diinjak-injak kapan saja. Alasan mengapa Ras Dark Star mereka akan berperilaku dengan tidak terkendali adalah karena tidak ada pembudidaya dari dunia luar yang dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Jian Chen mengabaikan nada penjaga. Dia tersenyum sambil menggenggam tinjunya dan berkata dengan sopan, Aku Guki. Saya tidak berasal dari sekte atau klan. Saya seorang kultifator independen. Saya memburu beberapa bis yang melahap kehidupan di Two World Mountains baru-baru ini dan saya datang ke kota Darnight kali ini untuk menjualnya. Saya berharap mereka bisa mendapatkan harga yang bagus, jadi saya bisa mendapatkan beberapa sumber daya budidaya. Petik 2. Jual binatang yang memangsa kehidupan. Apakah itu benar? Mata penjaga berbinar. Dia segera melihat cincin luar angkasa Jian Chen dan memanggil, Serahkan cincin angkasa Anda, jadi saya bisa memeriksa apakah ada masalah dengan itu. Bagaimana saya bisa menunjukkan cincin luar angkasa saya kepada siapapun? Jian Chen mengerutkan kening saat dia menghela nafas di dalam. Dia merasakan kesedihan bagi para pembudidaya luar. Bahkan Midgard King yang perkasa harus dilecehkan oleh penjaga Overgod hanya untuk memasuki kota. Di tempat ini dikendalikan oleh ras Darkstar, mereka benar-benar memperlakukan orang luar sebagai orang tanpa status sama sekali. Beraninya kau. Penjaga itu berteriak dan segera, kehadiran yang kuat bangkit di dalam tembok kota. Beberapa lusin penjaga, juga Overgods, melonjak dan mengepung Jian Chen dengan agresif. Niat membunuh yang tak terlihat memenuhi mata mereka. Banyak pembudidaya di dekat gerbang kota berhenti dan melihat ke arah Jian Chen. Para pembudidaya luar semua menunjukkan simpati, sementara orang-orang dari ras Darkstar menonton seperti mereka menonton pertunjukan. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan penghinaan. Saudaraku, kamu tidak bisa berkonflik dengan ras Darkstar, atau kamu pasti sudah mati. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkan Anda. Serahkan cincin luar angkasa Anda sekarang juga dan ucapkan beberapa patah kata. Anda harus belajar untuk bertindak sedikit lebih patuh, atau akan sangat sulit bagi Anda untuk keluar dari ini. Sebuah suara tua terdengar di kepala Jian Chen. Bahkan tanpa menggunakan indera jiwanya, Jian Chen tahu orang yang berbicara dengannya adalah seorang lelaki tua di belakangnya. Dia adalah puncak Overgod yang saat ini berdiri di kejauhan, takut untuk membuat jalannya. Jelas, dia sangat takut dengan balapan Darkstar. Senior, tenang, Anda tidak bisa rontok dengan ras Darkstar. Rekan Kultifator, ras Darkstar saat ini dibawa kendali Master Hall ke-7. Master Hall ke-7 sudah memiliki prasangka terhadap orang-orang dari dunia orang suci, jadi pada saat seperti ini, Anda tidak mampu untuk berbenturan dengan ras Darkstar. Bahkan Godkings puncak hanya akan berakhir mati seperti itu. Beberapa suara lain terdengar di kepala Jian Chen setelah pria tua itu, menasihatinya untuk tetap tenang. Jian Chen menghela nafas dalam-dalam. Pesan-pesan rahasia dari para pembudidaya di sekitarnya memberinya pemahaman yang lebih baik tentang situasi di mana para pembudidaya dunia orang suci berada. Ini tidak lagi hanya tanpa status apapun. Ini pada dasarnya adalah tempat kesengsaraan di mana mereka harus bertindak dengan cara yang tidak bersahabat, pada dasarnya berlutut dan memohon agar mereka selamat. Bahkan Godkings tidak akan berbeda dari orang biasa. Jadi itu, jadi itu, Jian Chen melepas cincin luar angkasa dan melemparkannya. Space Ring menyimpan sisa-sisa enam Overgod Beast yang melahap kehidupan dan Beast Life Godour melahap Beast. Dia saat ini menyamar sebagai Mid-God King, jadi masuk akal bahwa dia bisa membunuh binatang yang melahap God King Life awal. Itu sama sekali tidak menarik perhatian yang tidak beralasan. Penjaga itu mengambil cincin luar angkasa Jian Chen dan segera mencarinya dengan indera jiwanya. Ketika dia menemukan jasadnya, dia menjadi sangat gembira. Sebenarnya ada tujuh Beast yang melahap kehidupan dan bahkan yang terlemah adalah The Overgod. Bahkan ada binatang pemangsa yang mencapai God King setidaknya. Surga, sebenarnya ada binatang pemangsa kehidupan God King. Sisa-sisa binatang buas pemakan kehidupan tingkat tinggi seperti itu biasanya hanya muncul di ibu kota. Sudah beberapa ratus tahun sejak kota kegelapan kita melihat sisa-sisa binatang pemakan kehidupan God King. Mata penjaga itu bersinar sepenuhnya. Secara khusus, matanya menjadi hijau dengan keserakahan ketika dia melihat binatang pemuja kehidupan God King. Dengan reaksinya disaksikan oleh beberapa lusin penjaga Overgod di sekitarnya, mereka semua berseri-seri juga dengan sedikit keinginan. Miaou Wei, bagaimana? Seorang penjaga Overgod tidak bisa membantu tetapi bertanya. Orang-orang ini telah saling kenal selama beberapa abad sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Miaou Wei bereaksi seperti itu. Indera jiwa Miaou Wei mundur dari cincin luar angkasa dengan agak enggan. Dia sangat gembira ketika dia berkata dengan gembira, Ini panen besar, panen besar saya katakan. Itu setara dengan beberapa ratus tahun gaji kita, atau mungkin bahkan lebih dari satu milenium. Petik 2 Betulkah? Fantastis. Para penjaga di sekitar Jian Chen semua bersemangat juga, seolah-olah mereka baru saja memukul emas. Mereka tidak bisa lebih bahagia. Jian Chen mencibir ke dalam ketika dia melihat ekspresi penjaga. Dia berkata kepada penjaga bernama Miaou Wei, Kamu sudah memeriksanya, jadi bisakah aku mengembalikan cincin luar angkasa sekarang? Miaou Wei menenangkan dirinya dan melirik Jian Chen, sebelum mengeluarkan ekor binatang buas dari cincin luar angkasa dan melemparkannya kepadanya, Ambil itu. Baiklah, kamu bisa masuk sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia menyimpan space ring seperti miliknya. Dia tidak punya rencana untuk mengembalikannya ke Jian Chen. Jian Chen menatap ekor bis yang melahap overgot dan tersenyum. Dia tersenyum sangat cemerlang, ada total tujuh binatang yang memangsa kehidupan. Enam dari mereka adalah overgot, sementara satu di God King awal. Mereka sangat berharga, namun saya hanya memiliki ekor yang baru saja memasuki kota. Hahaha, ini lucu sekali. Petik 2 Setelah mendengar Jian Chen mengumumkan harta miliknya, pembudidaya luar menggelengkan kepala mereka saat mereka menghela nafas. Mereka sangat simpatik dengan apa yang telah dialami Jian Chen. Hanya sedikit orang yang geram, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Untuk apa kau tertawa terbahak-bahak. Cepat dan dapatkan di kota. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah masalah besar hanya karena Anda seorang God King? Di mata ras Darkstar kami, Anda orang luar God Kings bukanlah apa-apa. Kamu hanya semut yang sedikit lebih kuat. Kami sudah menunjukkan kebaikan kepada Anda dengan meninggalkan ekor untuk Anda. Jika Anda membuat kami kesal, kami akan menggantung kepala Anda di tembok kota besok. Miao Wei mengutuk dengan angku sambil menunjuk wajah Jian Chen. Dia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Pada saat yang sama, tiga sosok diam-diam muncul di tembok kota yang tingginya beberapa puluh meter. Mereka berdiri di menara gerbang dengan tangan di belakang punggung ketika mereka melihat ke bawah tanpa ekspresi. Mata mereka sangat dingin. Tiga kehadiran kuat berkembang dari tubuh mereka dan mengunci Jian Chen dengan kuat. Ketiga orang ini semuanya adalah God Kings. Mereka adalah God Kings dari ras Darkstar. Bab 2716, menangani situasi dengan tenang. Dia sebenarnya seorang God King pertengahan dan dia bahkan berhasil membunuh binatang pemangsa kehidupan God King awal. Dia tidak lemah. Di tembok kota, God King di pusat tiga orang berkata. Binatang buas yang memangsa kehidupan di dua pegunungan dunia diciptakan dari kekuatan sisa dari penguasa besar roh kayu dari banyak tahun yang lalu. Binatang buas ini sangat sulit untuk ditangani. Mereka dapat secara otomatis melahap kekuatan hidup semua pembudidaya yang lebih lemah dari mereka dalam radius tertentu. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi yang mirip dengan bis yang melahap kehidupan akan terpengaruh sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, binatang yang melahap kehidupan memiliki kekuatan hidup yang mengerikan. Luka mereka sembuh pada tingkat yang tidak bisa dipercaya, itulah sebabnya pada dasarnya semua pembudidaya luar melarikan diri ketika mereka menemukan satu pada tingkat budidaya yang sama. Bahkan jika kultivasi mereka sedikit lebih tinggi dari binatang yang memangsa kehidupan, masih sangat sulit bagi mereka untuk membunuh binatang itu. Karena orang ini dapat membunuh binatang pemangsa kehidupan God King awal, kecakapan pertempurannya harus sangat hebat. Dia mungkin tidak terkalahkan di antara tingkat kultivasinya, tetapi pasti akan sulit baginya untuk memenuhi pertandingannya. Ras Dark Star God King di sebelah kiri berkata ketika dia menatap Jian Chen. Dia tidak menunjukkan emosi tertentu. Tidak ada rasa takut sama sekali. Kami bertiga semuanya adalah God Kings awal. Sepertinya jika orang di bawah ini membuat masalah, kita tidak akan menjadi lawannya bahkan jika kita bekerja bersama. God King ketiga telah berbicara juga. Dia memang mengatakan bahwa mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Jian Chen bahkan jika mereka bekerja bersama, tapi dia mencibir ketika mengatakan itu. Dia juga tidak menganggap serius Jian Chen. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa mengalahkannya? Ini kota kita. Ada banyak God Kings di kota. Selama pertempuran terjadi di sini, sejumlah besar God Kings akan segera bergegas dari dalam kota. Ketika itu terjadi, bahkan puncak God Kings akan hancur, apalagi God King pertengahan, kata God King di tengah. Ya, mari kita lihat apakah orang ini melakukan sesuatu. Padahal, aku berharap dia melakukannya, karena kita akan dapat bekerja dengan para dewa di kota untuk membunuhnya. Untuk berpikir bahwa Mid God King sebenarnya muncul di antara orang asing ini, sudah waktunya bagi kita untuk membereskan mereka. Kalau tidak, jika mereka menerobos ke infinite prime di dunia kita, mereka akan sulit ditangani. Mereka bertiga belum berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam. Mereka tidak berbicara dengan keras, tetapi semua orang yang berkumpul di sana adalah pembudidaya ketuhanan. Jangankan jarak yang sangat jauh beberapa ratus meter, setiap orang yang ribuan atau bahkan puluhan ribu meter jauhnya dapat mendengarnya dengan jelas. Akibatnya, tidak ada yang melewatkan satu kata pun yang diucapkan ketiga God Kings, yang segera mengubah ekspresi orang luar. Tuan, tenang. Anda harus tenang. Beri saja mereka sisa-sisa dari binatang pemangsa kehidupan. Tolong jangan katakan hal lain. Senior, kamu mungkin kuat, tapi ini masih merupakan wilayah Ras Darkstar. Bahkan yang kuat tidak bisa mengabaikan kekuatan lokal. Anda tidak bisa bertarung dengan mereka hanya atas harta duniawi ini. Itu tidak layak. Tuan, ini bukan kota 100 Sein. Kita harus menunjukkan rasa hormat kepada setiap anggota Ras Darkstar yang kita temui di luar 100 Sein City. Anda tidak mampu untuk berbenturan dengan mereka. Banyak suara terdengar di kepala Jian Chen sekali lagi. Banyak orang luar di dekatnya melakukan yang terbaik untuk membujuknya. Mereka semua sangat takut dengan Ras Darkstar, tidak mau menyinggung mereka bahkan sedikitpun. Jian Chen berjuang untuk membayangkan bahwa orang-orang ini datang dari sekte besar dan klan dunia suci dari betapa mengerikannya mereka secara umum, apalagi takut menyinggung siapapun. Penggarap independen sejati hanya berjumlah sebagian kecil di antara semua penggarap di dunia binatang jatuh. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan latar belakang tertentu. Namun, latar belakang mereka tidak dapat menyaingi kelompok Jin Hong. Bagaimanapun, kelompok Jin Hong sepenuhnya terdiri dari orang-orang dari organisasi dengan Grand Primus. Beberapa dari mereka bahkan memiliki beberapa Grand Primus. Organisasi yang berasal dari orang-orang ini mungkin hanya memiliki caotik primus atau infinite primus. Jian Chen jelas tidak akan hanya menelan harga dirinya di sana. Identitasnya saat ini palsu dan kekuatannya juga tidak terlalu menonjol. Dengan identitas palsu seperti ini, dia tidak takut pada apapun. Dia benar-benar tak kenal takut. Dia tiba-tiba melihat ke atas tembok kota, pada tiga God Kings di sana, sepertinya kamu merayapi barang-barang saya. Apa yang kamu katakan sebelumnya harus diarahkan padaku, kan? Kau menyiratkan bahwa aku harus menyerah untuk mengambil kembali barang-barangku, karena sekali hal lain terjadi, God Kings lain di kota akan datang untuk memperkuatmu jika kalian bertiga bukan lawanku. Namun, lebih banyak God Kings berarti lebih banyak orang untuk dibagikan. Bahkan jika sisa itu berakhir dengan Anda, Anda hanya akan menerima sebagian kecil dari itu. Jika Anda bisa mendapatkan sisa-sisa tanpa mengambil darah dan menggambar pada orang lain, Anda akan menerima bagian yang lebih besar. Apakah saya benar? Jian Chen punya ide dalam benaknya ketika dia mengatakan itu. Bagaimanapun, dia adalah perdana yang tak terbatas. Indranya sangat kuat, jadi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa sementara ketiga God Kings berperilaku tenang di permukaan ketika mereka mendengar tentang sisa-sisa bis yang memangsa kehidupan, mereka sebenarnya sangat bersemangat di dalam. Segera, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Hanya tekanan pekat dari ketiga God Kings yang merembes ke udara, membuat atmosfer luar biasa berat. Orang-orang yang bergerak melalui gerbang kota, apakah mereka orang luar atau anggota ras Darkstar, semuanya berhenti pada saat itu. Mereka tetap menjaga jarak dan menonton. Tiga God Kings di tembok kota tidak segera menjawab. Mereka semua menatap Jian Chen dengan dingin. Pandangan mereka bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya dan di dalamnya ada niat membunuh yang samar. Itu memang apa yang mereka pikirkan, karena God King Life melahap bis jauh lebih menggoda daripada yang diperkirakan oleh Jian Chen. Sekarang Jian Chen telah berbicara dalam pikiran mereka. Mereka sangat tidak senang. Aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama adalah mengambil kembali cincin luar angkasa Anda dan kemudian mati di sini hari ini. Pilihan kedua adalah meninggalkan cincin luar angkasa dan memasuki kota dengan ekor di tangan Anda, dan tidak ada yang akan terjadi hari ini. Anda akan dibiarkan utuh, salah satu God Kings berkata dengan dingin beberapa saat kemudian. Hahaha, aku, Guki, masih pertengahan God King pada akhir hari. Bagaimana saya bisa terancam oleh Anda? Cincin luar angkasa ini milikku sejak awal dan binatang-binatang pemangsa kehidupan dibunuh olehku setelah usaha yang luar biasa. Tentu saja saya mengambilnya kembali. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang juga. Pilihan pertama adalah bahwa Anda dapat mengambil space ring dari saya dan setidaknya salah satu dari Anda akan mati hari ini. Tentu saja, jika kamu terlalu lemah, kalian semua mungkin akan mati sebelum bala bantuan tiba dari kota. Pilihan kedua adalah menutup mata terhadap segala sesuatu yang terjadi hari ini dan kita dapat melanjutkan tentang apa yang kita lakukan sebelumnya. Kami akan tetap keluar dari masalah daripada tidak mempedulikan kami, kata Jian Chen dengan tenang. Sebelum dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan cincin luar angkasa kembali kepadanya sebelum Miao Wei bahkan bisa bereaksi. Bab 2717, Badai di Darnight City, 1. Miao Wei hanya seorang overgod. Meskipun mencengkeram space ring, tidak mungkin baginya untuk menyimpannya dari Jian Chen, seorang Prime Infinity. Dia hanya merasa tangannya tiba-tiba menjadi kosong. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana space ring diambil. Beraninya kau mencuri sesuatu dariku di depan umum. Apakah kamu ingin mati? Miao Wei sangat marah. Dia berteriak pada God King pertengahan meskipun hanya seorang overgod, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Itu karena dia adalah anggota ras Dark Star, sementara dunia ini sepenuhnya berada di bawah kendali ras Dark Star. Akibatnya, Miao Wei bukan satu-satunya yang berperilaku seperti itu. Pada dasarnya semua orang dari ras Dark Star tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang luar ini. Itu milikku di tempat pertama. Aku hanya mengambil kembali milikku. Sejak kapan itu menjadi milikmu? Anda hanya seorang overgod, namun Anda meneriaki saya. Saya pikir kaulah yang ingin mati, kata Jian Chen acuh tak acuh. Dia melirik Miao Wei tanpa emosi dan niat membunuh membanjiri matanya. Tiba-tiba, tiga kehadiran kuat datang runtuh. Tiga God Kings di tembok kota turun. Semua tatapan mereka dingin ketika mereka mengelilingi Jian Chen dalam segitiga. Salah satu dari mereka berkata dengan tegas, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan Space Ring di belakang dan Anda dapat pergi. Jauh lebih mudah bagi Anda orang luar untuk membunuh makhluk buas ini daripada kita. Dengan kultivasi Anda di pertengahan God King, tidak ada yang sulit untuk membunuh binatang pemangsa kehidupan God King awal, jadi mengapa Anda harus kehilangan hidup Anda sia-sia karena sesuatu seperti ini? Mereka bertiga masih memiliki sinar harapan terakhir bahwa mereka bisa membujuk Jian Chen. Jika tidak, begitu mereka mulai berkelahi dan menarik lebih banyak orang, bagian mereka akan jauh lebih kecil bahkan jika Space Ring berakhir dengan mereka. Kaulah yang akan kehilangan nyawa Anda, bukan aku. Jian Chen sudah kehabisan kesabaran. Tatapannya tiba-tiba membeku saat dia mencibir dengan jijik. Dia memotong ke pengejaran, hukum kekuatan berputar di sekelilingnya ketika dia langsung melemparkan pukulan ke God King di depannya. Pukulan itu tampak sederhana, tetapi memiliki misteri hukum kekuatan, sehingga kekuatan pukulan itu mengejutkan. Bahkan udara meledak dengan pukulan itu, menghasilkan ledakan besar seperti guntur. Tiga God King setelah dipersiapkan sejak lama, karena begitu mereka meninggalkan tembok kota, mereka siap untuk bertarung kapan saja. Akibatnya, begitu Jian Chen melancarkan serangan, set baju besi muncul pada mereka bertiga. Armornya adalah artefak suci berkualitas tinggi. Sungguh kurang ajar. Kami akan membunuhmu di bawah gerbang kota hari ini dan menggantung kepalamu di tembok kota selama 10.000 tahun ke depan, teriak God King di depan Jian Chen. Kapak artefak suci besar berkualitas tinggi mendarat di tangan Jian Chen. Kapak itu melonjak dengan cahaya, menghasilkan energi yang sangat kuat. Ledakan. Tinju Jian Chen memukul kapak dengan kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Setelah itu, sesuatu yang mengejutkan semua penonton terjadi. Kapak itu benar-benar hancur seperti tembikar yang rapuh. Itu benar-benar hancur di bawah pukulan Jian Chen setelah ledakan. Pukulan Jian Chen berlanjut dan menghancurkan armor pada God King seolah tak terbendung. Kekuatan luar biasa langsung meledakan seluruh tubuh God King, hanya menyisakan kepalanya yang utuh. Wajah God King dipenuhi ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan tiga orang yang bekerja bersama, mereka bisa menandingi Mit God King bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan satu. Namun, dia tidak pernah berpikir Jian Chen akan lebih kuat daripada yang dia bayangkan, sehingga satu pukulan dari Jian Chen tidak akan terhentikan. Berhenti? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sekarang setelah dia benar-benar menghadapi kematian, dia mulai mengalami ketakutan. Dia memohon agar hidupnya diam-diam dalam ketakutan besar. Dengan pukulan, hanya satu pukulan, Jian Chen telah menghancurkan God King awal. Kekuatan yang dia perlihatkan membuat penonton di dekat gerbang kota terengah-engah. Semuanya dipenuhi dengan kejutan. Jian Chen mengabaikan permintaan God King. Perilaku melecehkan dan arogan ras Dark Star telah membuatnya ingin membunuh mereka. Dengan gemetar tangannya, hukum kekuatan segera muncul sebagai riak terlihat yang meluas di udara, langsung menggelengkan kepala God King berkeping-keping dan menghancurkan jiwanya. Pada saat yang sama, sisa kekuatan dari hukum kekuatan berlanjut menuju tembok kota. Di bawah kekuatan yang menakutkan, beberapa lusin penjaga overgot di dekat gerbang kota semuanya terpesona ketika darah menyembur dari mulut mereka. Seluruh tembok kota mulai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, retakan sebenarnya muncul di tembok kota yang telah berdiri untuk siapa yang tahu berapa lama. Jika bukan karena kekuatan yang agak besar melindungi tembok kota, mereka akan menjadi reruntuhan di bawah riak pertempuran sejak lama. Semuanya terjadi sangat cepat, dari saat ketika Jian Chen menyerang ketika God King telah meninggal, hanya sepersekian detik berlalu. Pada saat itu, serangan dari dua God King selainnya baru saja mendekati Jian Chen. Jian Chen tidak menggunakan trik mewah. Dia berbalik dan meninju dua kali. Itu sangat mudah. Pukulan itu sangat keras, memiliki hukum kekuatan yang sangat kental. Dia menghancurkan dua artefak suci berkualitas tinggi lainnya dengan mudah lagi. Kedua God King benar-benar bingung ketika mereka melihat artefak suci yang hancur di tangan mereka. Mereka tahu persis betapa sulitnya artefak suci berkualitas tinggi. Apalagi pertengahan God King, bahkan God King terlambat akan berjuang untuk menghancurkan mereka. Hanya puncak God King tertinggi yang bisa dianggap di antara yang terbaik yang bisa mencapai itu. Dengan ini, bukankah itu berarti bahwa orang luar yang mereka temui sebenarnya tidak lebih lemah dari God King puncak, bahkan setara dengan beberapa tokoh terkuat di antara God King puncak. Setelah menyadari itu, kedua God King tidak bisa lebih terkejut. Mereka mundur tanpa ragu-ragu dan berteriak pada saat yang sama, meminta bala bantuan. Mereka tidak lagi memikirkan sisa-sisa bis yang melahap kehidupan sekarang karena mereka menghadapi lawan yang begitu kuat. Sebaliknya, mereka mempertimbangkan keamanan pribadi mereka. Sulit untuk menjaga perselisihan antara God King tersembunyi. Gangguan akan mencapai sangat jauh. Gangguan dari pertempuran segera menyebar ke seluruh kota, menyebabkan semua God King di kota merasakan situasi di pintu masuk. Segera, gelombang besar jiwa-jiwa datang membanjiri. Ya, itu adalah petak besar, karena ada terlalu banyak indera jiwa. Mereka semua ada di God King. Setidaknya ada seribu orang. Jian Chen tidak merasa aneh sama sekali bahwa Dark Knight City memiliki begitu banyak God Kings. Dia telah benar-benar menyelimuti seluruh kota dengan inderanya dan menemukan berapa banyak God Kings yang ada, melebihi jumlah organisasi puncak dari dunia suci oleh banyak orang menjadi satu, atau bahkan beberapa lusin menjadi satu. Bagaimanapun, ini adalah dunia tertutup yang dikendalikan oleh satu ras, jadi jarang terjadi konflik. Pada saat yang sama, yang terkuat hanya infinite prime, jadi selama bertahun-tahun, banyak pembudidaya akan terjebak pada God King. God Kings of the Dark Star Aceh pastinya semua lebih tua daripada God King dari dunia orang suci. Ada banyak God Kings yang telah hidup selama jutaan tahun. Bahkan ada yang telah hidup selama puluhan juta tahun. Setelah semua, itu sangat sulit untuk menerobos ke dunia primordial di lingkungan seperti dunia Dark Star. Kecuali mereka memiliki talenta tertinggi, kecuali jika mereka adalah figur dari kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka tidak dapat menyeberangi gerbang menuju ke dunia primordial. Berani sekali kamu, orang luar telah datang ke kota kegelapan kita untuk membunuh orang-orang kita. Dia layak seribu kematian. Kamu benar-benar telah membunuh God King dari ras Dark Star kita. Anda tidak bisa lagi gegabuh dari itu. Untuk berpikir bahwa seorang Mid God King sebenarnya memiliki kecakapan pertempuran seperti itu. Itu mengesankan, kita harus membunuhnya hari ini, atau dia akan menjadi masalah bagi kita di masa depan. Bab 2718, Badai di Darnight City, 2 Serangkaian raungan marah terdengar dari kota Darnight. Setelah itu, kehadiran yang kuat meletus dari berbagai lokasi di kota. Denyut energi dari beberapa lusin atau bahkan mungkin lebih dari 100 God Kings mengguncang lingkungan, sehingga badai segera mulai terjadi di kota kuno yang telah menikmati kedamaian begitu lama. Pada saat berikutnya, lebih dari 100 God Kings dari ras Dark Star terbang mendekat. Mereka bergerak dengan kecepatan kilat karena setiap orang dari mereka sangat marah dan penuh dengan niat membunuh, terbang menuju gerbang kota. Tempat ini milik ras Dark Star mereka, belum lagi bahwa itu adalah sebuah kota. Mereka terbiasa dengan sikap patuh orang luar di sini. Sekarang seseorang tiba-tiba bertindak dalam masalah yang sombong, itu melampaui apa yang bisa mereka izinkan. Ketika orang luar yang menyaksikan melihat bagaimana situasi berkembang di dekat gerbang kota, mereka semua menjadi sangat galak. Oh tidak, itu dikembangkan di luar kendali. Ayo-ayo, mari kita pergi dari sini dengan cepat, atau God Kings dari ras Dark Star akan meminta kita untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ya, mari kita pergi dengan cepat, atau kita mungkin terseret ke dalam ini. Orang luar di dekatnya berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam. Mereka semua sangat gugup, tidak ada yang berani tinggal di sana lebih lama, semua pergi secepat yang mereka bisa. Dalam sekejap mata, semua orang luar menghilang dari gerbang kota, hanya menyisakan Jian Chen berdiri di sana tanpa rasa takut dan sendirian. Menghadapi pengepungan lebih dari seratus God Kings, ia tetap tenang seperti biasa. Bala bantuan kita ada di sini. Anda pasti sudah mati. Jangankan meet God King sepertimu, bahkan puncak God King akan dilakukan untuk hari ini. Petik 2. Begitu kamu mati, aku akan memotong kepalamu dan menggantungnya di tembok kota. Anda tidak bisa menjadi orang bodoh yang lebih besar karena kehilangan hidup Anda karena binatang yang memangsa kehidupan. Tapi, sudah terlambat bagimu untuk melakukan apapun sekarang. Petik 2. Dua God Kings yang mengawasi gerbang kota mengertakkan gigi di belakang Jian Chen. Mereka memandang Jian Chen dengan berbisa dan marah. Tidak hanya mereka berdua gagal mengambil manfaat dari situasi sama sekali, Jian Chen bahkan berhasil menghancurkan artefak suci berkualitas tinggi mereka. Kehilangan itu cukup bagi hati mereka untuk berdarah karena kesakitan. Aku seharusnya ditakdirkan hanya karena orang-orang ini. Itu akan sulit dicapai. Adapun untuk mengambil kepalaku, mungkin bahkan kaisar Dark Star tertinggi Anda tidak dapat mencapai itu, kata Jian Chen dengan mudah dan dengan tenang. Dia tidak membiarkan suaranya menyebar, jadi hanya dua God Kings yang mendengarnya. Kedua God Kings keduanya mencibir menanggapi Jian Chen. Mereka telah melihat banyak orang sombong, tetapi mereka tidak pernah melihat orang luar sombong seperti dia. Apalagi melihat satu, mereka bahkan belum pernah mendengar yang seperti dia sebelumnya. Dia hanya seorang God King yang sangat kecil. Bahkan jika kecakapan pertempurannya dapat menyaingi God Kings terlambat, apakah dia benar-benar berpikir dia begitu hebat sehingga bahkan Dark Star Emperor tidak bisa membunuhnya. Tepat ketika mereka berdua ingin membalasnya, kapak besar muncul di tangan Jian Chen. Jian Chen tidak dapat membawa artefak dewa bersamanya dalam perjalanannya ke World of the Fallen Beast kali ini, tapi dia memang membawa beberapa artefak suci. Ditambah dengan banyak cincin luar angkasa yang telah diakumpulkan dari mayat tentara pengorbanan, dia membawa beberapa artefak suci kualitas tertinggi dan artefak suci berkualitas tinggi padanya saat ini. Jian Chen memegang kapak dengan kedua tangan. Kapak besar itu seukuran perisai, cocok dengan penyamarannya sebagai pria kekar. Ketika hukum kekuatan berputar di sekitarnya, dia tiba-tiba mengayunkan kapak besar dan bahkan meninggalkan tanda putih di ruang di sana. Kali ini, ia langsung menyerang untuk membunuh. Dengan kultivasi dan pemahamannya di pertengahan God King, dikombinasikan dengan sepotong kekuatan fisik dari caotik bodinya, ayunan kapaknya telah mencapai batas God King, tepat di bawah ranah primordial. Jika dia hanya menggunakan kultivasi dan pemahaman di pertengahan God King, dia tidak akan sama menakutkannya, tetapi jika dikombinasikan dengan kekuatan fisik dari caotik bodi, bahkan jika itu hanya sepotong kecil, serangannya akan menjadi sangat menakutkan di antara God Kings. Menyembur. Menyembur. Tekanan luar biasa dengan kuat melumpuhkan kedua God Kings. Sebelum kapak Jian Chen, mereka tidak bisa mengelak sama sekali, apalagi melawan kembali. Ada percikan merah dan kepala mereka telah dipotong oleh kapak. Kekuatan ledakan di kapak menghancurkan jiwa mereka seperti daun kering. Pemahaman saya tentang hukum kekuatan sebenarnya telah sedikit meningkat. Setelah membunuh mereka berdua, mata Jian Chen berbinar. Warisannya tentang hukum kekuatan datang dari salah satu dari delapan ahli yang disegel di bawah tanah di pesawat desolate. Inti kemasan dari hukum-hukum yang murni terkondensasi dari hukum kekuatan masih ada di dalam jiwanya. Begitu dia sepenuhnya menyerap inti emas dari hukum, sangat mungkin bahwa pemahamannya tentang hukum kekuatan akan mencapai ranah primordial. Namun, tepat sebelumnya ketika dia menggunakan hukum kekuatannya yang baru dipahami sampai pertengahan God King, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah menyerap sepotong kecil inti emas hukum. Apakah bertarung dengan kekuatan penuh saya menggunakan hukum kekuatan meningkatkan pemahaman saya tentang hal itu? Pikir Jian Chen. Dia secara insting melirik kapak di tangannya dan sosoknya yang berubah. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Apakah begitu? Artefak suci yang saya gunakan saat ini dan postur tubuh saya paling cocok untuk melepaskan hukum kekuatan. Mereka sangat kompatibel dengan hukum kekuatan yang memungkinkan saya untuk memahami hukum kekuatan dengan lebih mudah. Meskipun saya juga menggunakan hukum kekuatan untuk bertarung di masa lalu, itu adalah keadaan yang berbeda. Itulah sebabnya saya tidak merasakan sesuatu seperti ini, pikir Jian Chen. Kamu ingin mati? Teriakan marah terdengar di langit. Beberapa lusin Godkings dari Ras Darkstar telah tiba di atas tembok. Setiap orang dari mereka melonjak dengan kekuatan dan niat membunuh ketika tekanan mereka membanjiri sekitarnya. Berbalut baju besi, mereka meluncurkan serangan dari jauh menggunakan artefak suci kualitas tinggi atau kualitas tertinggi di tangan mereka. Langit menyala, pedangki, pedangki, tombak cahaya dan berbagai serangan energi lainnya menghujani seperti badai, semua menargetkan Jian Chen. Pada saat yang sama, langit mengeluarkan tekanan yang berasal dari dunia saat energi yang kuat terisi. Balap Godking of the Darkstar menggunakan keterampilan pertempuran. Jian Chen menendang tanah dan kekuatan besar membuatnya bergetar hebat. Setelah itu, sepotong besar bumi sekitar 300 meter terbang dari tanah. Semua serangan yang kuat mendarat di bagian bumi yang terbang ini, menghancurkannya menjadi berkeping-keping dan mengisi udara dengan debu. Jian Chen mengambil keuntungan dari ini untuk terbang ke depan dan menghindari semua serangan dengan sangat gesit, muncul di bawah semua Godkings. Setelah itu, dia melesat ke udara seperti bola meriam dengan kapak besar di tangan, segera muncul di samping Mid Godking. Memegang kapak dengan kedua tangan, ia meletus dengan hukum kekuatan dan mengayunkannya. Menyembur. Jian Chen menyerang dengan kecepatan kilat. Kekuatan kapak benar-benar menakutkan. Dengan sebuah ayunan, dia memotong-motong armor artefak suci Santo Godking yang berkualitas tinggi, melewati berbagai rintangan sampai dia terbelah dua. Setelah kapak melewati tubuhnya, sepotong hukum kekuatan tetap tertinggal, tidak hanya mengubah tubuhnya menjadi bubur, tetapi juga menggoyangkan jiwanya berkeping-keping. Hanya dalam satu pukulan, Mid Godking telah mati. Kematian seorang Mid Godking dianggap sebagai pukulan psikologis berat bagi anggota Ras Darkstar. Itu jauh lebih mengejutkan daripada kematian tiga Godkings awal, yang telah mengejutkan banyak Godkings. Mereka ragu-ragu sebagai hasilnya karena secara naluriah mereka mundur. Lagi pula, membunuh Godking awal dengan satu serangan sama sekali berbeda dari membunuh Godking pertengahan dengan satu serangan. Apa yang kamu takutkan? Dia sendirian. Apakah kita seharusnya takut padanya dengan begitu banyak dari kita? Semua orang menyatukannya. Dia sangat kuat, jadi kita tidak bisa membiarkannya hidup. Begitu kita membunuhnya, Master Hall ke-7 pasti akan memberi kita penghargaan, seorang Mid Godking dari Ras Darkstar berseru dari kerumunan. Bab 2719, Badai di Dark Knight City 3. Begitu mereka mendengar tentang hadiah dari Master Hall ke-7, mata dari banyak Ras Darkstar Godkings menyala. Mereka tahu Tuan Rumah ke-7 tidak menyukai para pembudidaya luar. Dia adalah orang yang paling membenci orang luar di antara 10 Master Aula dari seluruh Ras Darkstar. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Darkstar dan beberapa penguasa Aula lainnya mengizinkan keberadaan orang luar ini dan bahwa dunia Darkstar mereka masih perlu berdagang dengan orang luar ini untuk mendapatkan beberapa sumber daya dari sains, well, mungkin Master Aula ke-7 mungkin akan telah membantai semua orang luar di dunia Darkstar. Meskipun Eselon atas dari Ras Darkstar memungkinkan orang luar di sini, itu berada di bawah satu syarat, bahwa orang luar tidak bisa terlalu kuat. Jika mereka hanya Godkings awal, Ras Darkstar tidak akan peduli. Namun, begitu Godkings pertengahan mulai muncul di antara orang luar, Ras Darkstar akan mulai menganggap mereka serius. Godkings yang terlambat akan menjadi target yang harus dibunuh Ras Darkstar. Terlepas dari menjadi pembudidaya independen atau berasal dari organisasi besar, Ras Darkstar tidak bisa membiarkan keberadaan Godkings terlambat. Ini karena penindasan dari hukum di dunia Darkstar tidak ada yang sama hebatnya dengan orang luar dibandingkan dengan Ras Darkstar. Sebagai hasilnya, itu lebih mudah bagi orang luar untuk menerobos ke dunia primordial daripada anggota Ras Darkstar. Siapa yang tahu kapan orang luar yang terlambat Godking akan mencapai ranah primordial. Setelah ahli ranah primordial mulai muncul di antara orang luar, mereka akan menimbulkan ancaman besar bagi Ras Darkstar. Perlombaan Darkstar tidak bisa membiarkan bahkan kesempatan sekecil apapun untuk ini terjadi. Eselon atas Ras Darkstar semua sepakat untuk membunuh semua Godkings terlambat orang luar yang mereka temui tanpa belas kasihan, terlepas dari konsekuensinya. Meskipun kultivasi yang ditampilkan Jian Chen tidak terlambat Godking, dia jauh lebih menakutkan daripada Godking terlambat di mata Godkings dari Ras Darkstar. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang tidak lebih lemah dari Godkings terlambat meskipun menjadi Godking pertengahan. Begitu dia menerobos ke Godking terlambat, bukankah itu berarti bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun di bawah dunia primordial yang bisa menghadapinya. Seseorang seperti itu terlalu menakutkan. Delapan Godkings di sekitar Jian Chen mengambil tindakan. Mereka semua meet Godkings dan sudah sepakat tentang metode untuk berurusan dengan Jian Chen Begitu mereka pindah, mereka jatuh ke formasi pembunuhan. Kekuatan jiwa mereka melonjak hebat, saling terkait dan menciptakan formasi yang murni terdiri dari kekuatan jiwa mereka. Mereka menciptakan formasi dengan sangat cepat, menyelesaikannya dalam sepersekian detik. Mereka begitu cepat sehingga bahkan Godkings terlambat tidak akan dapat bereaksi dalam waktu. Kekuatan jiwa mereka menjalin bersama dan membentuk kandang mental di udara yang tiba-tiba jatuh, menjebak jiwa Jian Chen. Jian Chen hanya merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Pada saat berikutnya, kota Darnight dan semua Godkings di sekitarnya menghilang. Jian Chen hanya merasa seperti dia telah tiba di dunia kegelapan. Benar-benar hitam pekat. Pada saat itu, jiwanya tampaknya terperangkap di sana, tidak hanya meminimalkan indranya terhadap dunia luar, tetapi juga secara bertahap melemahkan kontrolnya atas tubuhnya. Formasi ini sebenarnya bisa menjebak jiwa. Begitu jiwa benar-benar terperangkap, ia dapat dipisahkan dari tubuh. Jika saya tidak melakukan perlawanan, saya akan benar-benar tidak berdaya. Saya tidak pernah berpikir Ras Darkstar akan memiliki formasi yang aneh, Jian Chen mengerutkan kening saat dia sedikit mengangkat pengawalnya. Dia jelas tidak takut pada formasi yang didukung oleh Godkings. Mustahil untuk menjebak jiwanya yang telah mencapai ranah primordial. Namun, jika itu melibatkan beberapa infinite primis, Jian Chen tidak memiliki keyakinan untuk bisa menentangnya. Sepertinya aku harus sedikit berhati-hati dengan infinite primis dari Ras Darkstar yang aku hadapi di masa depan. Paling tidak, saya harus menjaga diri terhadap formasi ini, pikir Jian Chen. Dia tidak terburu-buru untuk keluar dari formasi. Sebagai gantinya, ia dengan cermat memeriksa keajaiban formasi untuk menghindari penderitaan terlalu banyak di tangan infinite primis di masa depan. Mata Jian Chen bersinar terang, memancarkan garis-garis yang terlihat benar. Dia telah mendorong kekuatan jiwanya ke batas, memungkinkan dia untuk bergabung dengan dunia dan bergabung dengan hukum, mengintip formasi dengan kemampuan terbaiknya. Setelah mencapai ranah primordial, pemahamannya tentang hukum-hukum dunia telah mencapai tingkat tertentu. Meskipun tidak ada yang dekat dengan grand primis, atau grand exalt yang bisa mengintip rahasia terdalam di dunia, dia masih bisa mendapatkan beberapa informasi kasar dengan melakukan ini. Ini adalah formasi yang menghancurkan jiwa meteor. Mereka benar-benar memahami teknik rahasia tertinggi ini, formasi perusak jiwa meteor. Petik 2. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang diturunkan nenek moyang selama berabad-abad. Ada kurang dari 1% dari seluruh ras kita yang dapat memahami formasi perusak jiwa meteor. Dia telah terjebak oleh formasi yang menghancurkan jiwa meteor. Jiwanya sudah terpisah dari tubuhnya, jadi dia tidak bisa merasakan apapun sekarang. Cepat, semuanya kumpulkan dia dan bunuh dia. Petik 2. God Kings of the Dark Star Rache berteriak di pintu masuk kota Darnight. Pada saat yang sama, tatapan 8 God Kings dalam formasi tiba-tiba menajam. Mereka berteriak bersama, mati. Saat mereka berteriak, pedang besar terkondensasi murni dari kekuatan jiwa tiba-tiba muncul, merobek pertahanan eksternal Jian Chen dan langsung mendarat di jiwanya. Serangan itu begitu hebat sehingga bahkan God Kings yang terlambat akan terluka parah, apalagi God Kings pertengahan. Apakah ini disebut formasi penghancur jiwa meteor? Ini lebih seperti teknik rahasia yang kuat daripada formasi. Namun, teknik rahasia ini sangat menakjubkan. Setelah berhasil digunakan, pada dasarnya mustahil untuk bertahan. Satu-satunya metode untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan serangan serupa. Saya hanya memiliki dua serangan, teknik rahasia dari garis keturunan martial soul dan pedang ki yang mendalam, yang dapat menangani teknik rahasia ini. Ketika pedang besar menebas, Jian Chen berhenti mengintip. Dengan pemikiran, formasi yang diciptakan oleh 8 mit God Kings hancur. Bahkan pedang besar terkondensasi dari kekuatan jiwa runtuh. Dengan kehancuran formasi, 8 God Kings menderita serangan balasan yang luar biasa. Mereka semua bergidik dan wajah mereka langsung memucat, ketika mereka mulai terhuyung-huyung di udara. Mereka hampir jatuh dari langit. Formasi penghancur jiwa meteor sangat kuat. Itu bisa langsung menyerang jiwa terlepas dari pertahanan apapun. Namun, formasi itu juga memiliki kelemahan fatal, yang merupakan reaksi luar biasa jika mereka meremehkan lawan mereka dan menggunakannya pada seseorang dengan jiwa yang jauh lebih kuat daripada milik mereka. Itu bahkan dapat menyebabkan melukai jiwa mereka sendiri. Kamu, 8 God Kings semua ketakutan. Mereka melihat Jian Chen terkejut dan takut karena wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Yang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi 8 dari mereka tahu persis apa yang terjadi. Mereka menemukan bahwa jiwa Jian Chen luar biasa kuat meskipun hanya menunjukkan kultivasi seorang God King. Itu bahkan telah mencapai tingkat yang dapat menyebabkan mereka takut. Ini bukan jiwa yang seharusnya dimiliki seorang God King. Tiba-tiba, pikiran yang sama yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Namun, Jian Chen tidak memberi mereka waktu untuk memikirkannya. Dia mengayunkan kapak besarnya 8 kali berturut-turut dan membunuh ke 8 God Kings. Bab 2720, Badai di Darnight City, 4. Setelah membunuh 8 God Kings pertengahan dari ras Dark Star, Jian Chen bergidik di udara dan wajahnya memucat secara drastis, seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama. Tentu saja, ini semua hanya sandiwara. Jika dia dengan paksa keluar dari formasi yang menghancurkan jiwa meteor sebagai Mid God King dan membunuh 8 God Kings lainnya tanpa kehabisan nafas, itu akan terlalu mengejutkan. Meskipun dia sengaja ingin menunjukkan bahwa Guki adalah God King tertinggi, ada batasnya untuk semua ini. Begitu dia melewati batas ini, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan dan malah menyebabkan lebih banyak masalah. Tetapi meskipun demikian, kecakapan pertempuran Jian Chen telah ditampilkan masih menakutkan banyak ras Dark Star God Kings. Kematian 8 God Kings pertengahan takut semua God Kings awal di sekitar Jian Chen. Mereka semua menghentikan tugas mereka dan benar-benar menjadi takut mendekati dia. Formasi penghancur jiwa meteor terkenal di antara mereka. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang telah diturunkan selama berabad-abad dalam ras Dark Star. Dengan 8 Mid God Kings bekerja bersama, formasi itu jelas akan sangat kuat, namun bahkan formasi yang mengerikan seperti itu tidak dapat membunuh orang luar ini. Sebaliknya, 8 God Kings malah dibunuh. Kekuatan yang menakutkan membuat mereka merasa bahwa dia tak terkalahkan. Bahkan Mid God Kings mati begitu cepat. Mereka hanyalah God Kings awal, jadi adakah yang bisa mereka lakukan untuk membantu? Oh tidak, orang luar ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia melampaui apa yang bisa kita tangani. Hanya God Kings yang terlambat yang bisa menanganinya. God King awal memanggil ketika dia mundur dengan cepat kembali ke kota. Sementara hadiah dari Aula Ketujuh menakjubkan, itu akan mengorbankan nyawa kita. Orang luar ini jelas melampaui apa yang bisa kita tangani, jadi mari kita serahkan dia kepada mereka yang lebih kuat, kata Ras God King of the Dark Star lainnya. Meskipun Jian Chen mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan, mereka semua memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, banyak God Kings awal meninggalkan pengepungan di sekitar Jian Chen. Mereka tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran ini. Lagi pula, mereka bukan tentara. Mereka tidak diperintahkan untuk membunuh orang luar. Mereka hanya melakukannya untuk beberapa hadiah potensial. Dengan kepergian mereka, para God Kings di sekitar Jian Chen segera menurun dari lebih dari 100 menjadi sekitar 40 orang. God Kings awal dan pertengahan sekarang berjumlah setengah dari pengepungan. God Kings awal yang tersisa semua tampak agak ragu-ragu, sementara Meet God Kings menatap Jian Chen pucat dengan tegas. Tidak ada yang terburu-buru untuk melawannya. Huff, kamu sekelompok sampah yang menyedihkan. Ada banyak dari Anda, namun Anda menjadi sangat ketakutan sehingga Anda bahkan tidak akan menyentuh orang luar. Kamu memalukan bagi ras Dark Star kami. Pada saat ini, suara dingin terdengar di Dark Knight City. Dengan suara itu, kehadiran seorang God King yang terlambat tiba-tiba meledak. Gelombang energi yang kuat bergetar dan menyebar ke seluruh kota. Sebuah bintang hitam berisi kekuatan yang sangat terkonsentrasi perlahan bangkit dari kota. Setelah itu, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Jian Chen yang hitam sudah mengunci kehadiran Jian Chen ketika diluncurkan, jadi tidak mungkin bagi Jian Chen untuk menghindarinya. Keterampilan pertempuran tingkat dewa, hati Jian Chen melonjak. Dengan wawasannya, dia jelas bisa mengetahui tingkat keterampilan pertempuran pada pandangan pertama. Apa yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa ia telah menemukan keterampilan pertempuran tingkat dewa yang menggunakan God King dengan mudah. Tidak ada yang bisa tetap tersembunyi di bawah indera jiwa Jian Chen dalam Dark Knight City. Di bawah pengamatan Jian Chen, orang ini bahkan tidak termasuk kelompok orang terkuat yang ada di kota. Tidak ada banyak God Kings yang bisa menggunakan keterampilan pertempuran tingkat dewa di dunia orang suci. Setiap orang yang memiliki bakat besar dan menyimpang. Hanya ada beberapa dari mereka. Namun, di dunia Dark Star, sembarang God King Jian Chen yang pernah ditemui dapat menggunakan skill pertempuran tingkat dewa yang mengejutkannya sampai taraf tertentu. Orang ini mungkin dibudidayakan untuk jumlah waktu yang sangat mengerikan. Jika Anda menghabiskan banyak waktu untuk memahami dan mempelajari keterampilan pertempuran dewa tingkat tunggal, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memahami keterampilan pertempuran selama itu tidak terlalu mendalam bahkan dengan bakat yang sedikit lebih buruk, pikir Jian Chen. Dia menemukan bahwa mungkin dia perlu mengevaluasi kembali kekuatan ras Dark Star. Tidak hanya ras memiliki God Kings yang tak terhitung jumlahnya, mungkin ada banyak God Kings terlambat di antara mereka yang telah memahami keterampilan pertempuran tingkat dewa juga. Jika bahkan God Kings biasa dapat mencapai ini, itu akan pergi tanpa mengatakan untuk anggota ras Dark Star dengan bakat mengerikan yang berhasil menerobos ke ranah primordial dalam keadaan ini. Sepertinya aku benar-benar harus berhati-hati ketika aku menemukan infinite primis dari balapan Dark Star di masa depan. Mungkin orang-orang ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada orang-orang dari dunia orang suci. Saya tidak mampu mengacaukan sesuatu yang begitu sederhana, pikir Jian Chen cepat. Dia mendapat manfaat dari perjalanannya ke kota Dark Knight. Paling tidak, dia berhasil mendapatkan pemahaman baru tentang para ahli ranah primordial dari ras Dark Star dari para God Kings ini. Infinite primis ini akan menjadi lawannya di masa depan. Aku tidak bisa gegabuh di antara ras Dark Star. Keinginan agung-agung dari roh kayu mungkin telah menekan mereka, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, itu juga membentuk mereka menjadi seperti sekarang ini. Semua pikiran ini melintas di kepala Jian Chen dalam satu saat. Namun, gerakan Jian Chen tidak tumpul meskipun semua pemikiran. Kehadirannya melonjak saat niat pertempuran yang kuat meraung. Dengan ayunan kapaknya, itu bertabrakan dengan bintang hitam yang masuk. Menghasilkan gemuruh yang memekatkan telinga. Riak energi yang kuat mendatangkan malapetaka di sekitarnya sebagai badai. Di bawah riak energi yang begitu kuat, dinding kota Darnight yang telah berdiri untuk siapa yang tahu berapa lama akhirnya runtuh di bawah beban. Badai energi yang diciptakan dari ledakan bintang hitam langsung menelan sosok Jian Chen, meninggalkan nasibnya tidak diketahui. Raja ini baru saja memahami Star of Apokalipse. Saya akan menguji kekuatan keterampilan pertempuran pada Anda hari ini. Ini akan menjadi kehormatanmu untuk mati bagi Star of Apokalipse. Suara dingin terdengar dari Darnight City sekali lagi. Pada saat yang sama, penguasa kota Darnight City, Bai Jin, saat ini berkumpul dengan anggota Eselon Atas di tanah milik penguasa kota Agung, memperhatikan pertempuran di gerbang kota. Bintang kiamat. Bangga Ice King telah menghabiskan 7 juta tahun memahaminya. Dia akhirnya memahami bahwa keterampilan pertempuran tingkat dewa. Dengan itu, dia pada dasarnya mengkonsolidasikan posisinya di antara 108 raja, seorang lelaki tua di samping penguasa kota membelai jenggotnya yang panjang sambil menghela nafas secara emosional. Dia adalah salah satu penguasa kota wakil dari kota Darnight, bernama Si Wu King. Dengan kekuatan Ice King yang bangga, dia pasti bisa peringkat dalam 10 besar dari tahta God Kings itu atau sesuatu dari dunia orang suci. Dengan statusnya, dia sedikit berlebihan untuk berurusan dengan orang luar pertengahan God King, bahkan menggunakan keterampilan pertempuran tertinggi, Star of Apokalipse, padanya. Apakah ada alasan mengapa kita perlu memperlakukan orang luar belaka seperti ini? Tuan Wakil Kota Lain, Sue Sa, berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang luar ini tidak sederhana. Dia meet God King, namun dia memiliki kekuatan yang telah melebihi God Kings terlambat akhir. Kita tidak bisa membiarkan seseorang seperti itu tumbuh lebih kuat. Membunuhnya sesegera mungkin akan menghilangkan potensi masalah di masa depan, kata Wakil Penguasa Kota Ketiga. Dia menarik pandangannya dan melanjutkan, tidak perlu untuk menonton lagi. Setelah bangga Ice King menggunakan Star of Apokalipse, nasib orang luar pada dasarnya telah diputuskan. Mari kita lanjutkan dengan misi Kaisar. Kita harus mengubah tetesan darah esensi binatang suci ini secepat mungkin. Jika terlalu lama, kami akan menunda upacara besar ini. Penguasa Kota tetap diam sepanjang waktu. Setelah mendengar itu, dia segera menunjukkan perhatian besar. Mengulurkan tangannya, tetesan darah muncul entah dari mana, melayang di tengah tangannya. Kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di tetesan darah esensi ini sangat hebat. Meskipun itu hanya tetesan tunggal, kami butuh beberapa tahun untuk memperbaikinya bahkan setelah menggabungkan kekuatan 36 Raja dan 108 Raja Kota kegelapan kami dan kami masih belum sepenuhnya mengubahnya. Saya benar-benar bertanya-tanya spesies apa binatang surgawi ini yang begitu kuat. Petik 2 Penguasa Kota Bai Jin menghela napas kaget ketika dia menatap tetesan darah esensi di tangannya. Bab 2721 The Fats of Divine Beast Begitu penguasa Kota-Kota Darnight, Bai Jin menyebutkan binatang surgawi, para wakil penguasa kota dan anggota eselon atas di sekitarnya berubah dalam ekspresi. Dikatakan bahwa binatang surgawi ini luar biasa. Dia telah memahami hukum dengan kekuatan ofensif terbesar dan kecakapan pertempurannya tidak bisa dipercaya. Dalam bidang kultivasi yang sama, tidak ada seorang pun dari ras darkstar kita yang adalah lawannya. Petik 2 Karena dia adalah binatang surgawi, itu hanya masuk akal untuk kecakapan pertempurannya untuk menjadi besar. Namun, bagian yang benar-benar sulit dipercaya adalah bahwa binatang surgawi dapat melahap sumber daya surgawi tanpa batas. Selama dia diberikan sumber daya surgawi yang cukup, dia dapat tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Petik 2 Apa? Dia dapat melahap sumber daya surgawi tanpa batas untuk memperkuat dirinya sendiri. Wakil penguasa kota Si Wu King terkejut ketika dia mendengar itu. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak percaya, itu tidak mungkin. Tidak hanya mengonsumsi sumber daya surgawi dalam jumlah besar menyebabkan terlalu banyak ketidakmurnian dalam tubuh dan dengan demikian mengotori energi asal, hanya pembatasan hukum akan mencegahnya berkembang terus-menerus. Petik 2 Memahami hukum adalah kendala terbesar yang mencegah pembudidaya dari kemajuan. Hanya dengan memahami hukum pada tingkat tertentu mereka dapat menembus dengan budidaya mereka. Ini adalah urutan yang tetap sama di mana-mana. Perlombaan Darkstar jelas tidak dibebaskan dari urutan ini juga. Dan di dunia Darkstar, beberapa kali lebih sulit bagi mereka untuk memahami hukum karena penindasan dari kehendak Grand Exile of the Wood Spirit. Inilah sebabnya mengapa mencapai God King sangat sulit, memaksa setiap God King of the Darkstar berlomba untuk menghabiskan banyak waktu dalam membangun pemahaman mereka tentang hukum. Bai Jin berkata, saya sendiri tidak yakin apakah binatang suci ini dapat benar-benar melahap sumber daya surgawi dan tumbuh tanpa akhir, tetapi menurut informasi yang saya terima, kemampuan makhluk suci itu untuk mencerna sumber daya surgawi memang sangat kuat. Namun, pemahamanmu tentang binatang surgawi ini masih sangat kurang. Tuan Kota berhenti setelah mengatakan itu. Dia kemudian melanjutkan, semuanya, apakah Anda tahu seberapa kuat binatang suci ini ketika ia pertama kali muncul di dunia Darkstar kita? Sebelum ada yang bisa menjawab, Bai Jin melanjutkan, Overgod. Ketika pertama kali muncul, dia hanya seorang Overgod. Jelas, mustahil bagi Overgod yang sangat kecil untuk menarik perhatian ras Darkstar kami. Apa yang benar-benar membuatnya berkesan adalah ketika dia membawa kembali jenazah bis yang melahap kehidupan God King dari Two World Mountains sebagai puncak Overgod. Petik 2. Pada akhirnya, dia menukar mayat binatang pemangsa kehidupan dengan sejumlah besar sumber daya surgawi dari 100 Saint City. Setelah itu, dia pergi ke pengasingan di 100 Saint City. Ketika dia muncul, dia berhasil menembus God King. Petik 2. Terobosan tidak selalu menunjukkan apapun. Pergi dari puncak Overgod ke God King hanya membutuhkan satu langkah, kata wakil penguasa kota Sueza. Meskipun menerobos di Dark Star World sedikit lebih sulit daripada di luar, itu masih jauh lebih mudah bagi orang luar dibandingkan dengan anggota ras Dark Star. Ada banyak orang luar yang bisa menembus semalam, jadi tidak ada yang istimewa tentang ini. Bai Jin meliriknya, benar. Jika itu hanya satu terobosan, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, hanya dalam satu tahun setelah menjadi God King, ia menerobos lagi, mencapai pertengahan God King dari God King awal dalam satu pukulan. Apa? Dia beralih dari God King awal ke Mid God King hanya dalam setahun. Petik 2. Hanya setahun. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menembus lagi. Itu tidak bisa dipercaya. Para penguasa kota wakil dan anggota Eselon atas sekitarnya semua tidak percaya begitu Bai Jin mengatakan itu. Setiap langkah setelah mencapai God King sangat sulit bagi mereka. Saya mendengar binatang surgawi itu bukan Mid God King, tetapi God King terlambat, anggota penting dari Dark Knight City menambahkan dengan lembut. God King terlambat, apakah binatang surgawi menerobos lagi setelah mencapai pertengahan God King? Pada saat itu, semua orang menjadi terkejut. Meskipun orang-orang ini tahu tentang keberadaan binatang surgawi, banyak dari mereka tidak akrab dengan detail yang tepat. Sebagai penguasa kota dari kota Darnight, Bai Jin jelas memiliki beberapa status dalam balap Dark Star, jadi dia memiliki akses ke informasi lebih banyak. Dia melanjutkan, begitu orang luar mencapai pertengahan God King, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memusnahkan mereka. Akibatnya, setelah binatang suci meninggalkan Hundred Saint City, klan kami mengambil tindakan terhadapnya. Dikatakan bahwa lebih dari selusin God King dimobilisasi, termasuk satu God King terlambat dan lima God King pertengahan. Berbicara secara logis, kelompok yang kuat seperti itu seharusnya lebih dari cukup untuk menghabisi seorang Mid God King yang baru saja menerobos. Tetapi pada akhirnya, yang terjadi justru sebaliknya. Semua God King yang kami kirim, termasuk God King yang terlambat, dibunuh oleh binatang surgawi. Petik 2. Para God King yang meninggal semua berasal dari Flying Phoenix City. Seorang wakil penguasa kota Flying Phoenix City sangat marah, jadi dia secara pribadi memimpin sekelompok ahli untuk memburu binatang suci. Pada akhirnya, dia kehilangan lebih dari selusin God King yang dia bawa bersamanya, tetapi gagal menangkap binatang surgawi, membiarkan binatang surgawi melarikan diri ke kedalaman dua gunung dunia. Petik 2. Two World Mountains adalah zona terlarang untuk ras kita. Tak satu pun dari kita akan pernah menginjakan kaki di sana kecuali kita tidak punya pilihan lain, apalagi menginjakan kaki di kedalaman yang bahkan lebih mengerikan. Kecuali jika orang-orang dari ras kita telah mencapai alam primordial, pada dasarnya semua orang akan hancur jika mereka menginjakan kaki di kedalaman pegunungan dua dunia. Akibatnya, Flying Phoenix City hanya bisa menyerah memburunya setelah binatang suci berhasil melarikan diri. Tidak ada lagi berita tentang binatang suci sampai dia muncul kembali. Ketika dia muncul kembali, dua tahun telah berlalu, sementara kekuatannya tidak lagi pertengahan God King. Sebaliknya, dia sudah menerobos ke God King terlambat. Kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Binatang surgawi membuat kekacauan di Flying Phoenix City. 108 raja dan 36 penguasa kota Phoenix terbang gagal membunuhnya. Sebaliknya, kota Phoenix terbang kehilangan banyak raja dan raja mereka. Mencapai di sana, bahkan Bai Jin menggigil meskipun kekuatan mentalnya, binatang surgawi jauh lebih kuat daripada yang dapat Anda bayangkan. Dia mungkin hanya God King yang terlambat, tapi dia pasti memiliki kekuatan perdana yang tak terbatas. Petik 2. God King terlambat yang bisa menantang Infinity Primus. I ini, banyak eselon atas benar-benar terpana. Mereka mungkin tidak tahu kekuatan orang luar Infinity Primus, tetapi mereka tahu seberapa kuat Infinity Primus dari ras Darkstar. Meskipun semua 108 raja dan 36 penguasa kota Darkstar mereka adalah God King's puncak dan telah memahami keterampilan pertempuran tingkat dewa yang kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan ahli ranah primordial yang baru saja menerobos bahkan ketika mereka semua bekerja bersama. Dalam setahun, ia beralih dari God King awal ke Mid God King, dan kemudian menjadi God King terlambat dalam dua tahun lagi. Tidak hanya binatang surgawi ini kuat, kecepatan kemajuannya juga luar biasa cepat. Petik 2. Apakah ini berarti bahwa binatang surgawi itu dapat maju dengan sangat cepat karena banyaknya sumber daya surgawi yang telah ditelannya? Tiga tahun. Dia hanya membutuhkan tiga tahun untuk beralih dari God King awal ke God King terlambat. Ketika saya beralih dari God King awal ke kultivasi saya saat ini, puncak God King, saya butuh delapan juta tahun. Delapan juta tahun kerja keras dari saya hanya setara dengan tiga darinya. Bab 2722, membangkitkan tujuan pembunuhan. Ecelon atas dari kota Dark Knight semua terkejut. Ras mereka ditekan oleh kehendak Grand Exile of the Wood Spirit di dalam Dark Star World, jadi setiap terobosan yang mereka coba akan sangat sulit. Itu membutuhkan banyak waktu. Pada dasarnya setiap ahli yang mencapai God King membutuhkan setidaknya satu juta tahun. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa binatang suci ini hanya menggunakan tiga tahun untuk beralih dari God King awal ke God King terlambat, mereka semua menjadi iri. Bahkan penguasa kota-kota Dark Knight, Bai Jin, merasa iri yang tak terlukiskan. Hanya jika kita bisa keluar dari penjara terkutuk ini, jika bukan karena penindasan kehendak Grand Exile, kita akan mencapai Infinite Prime dahulu kalah dengan kemampuan kita, seorang anggota Ecelon atas memandang ke langit dan mengeluh. Huff, Infinite Prime bukanlah apa-apa. Dengan waktu yang kita habiskan berkultivasi, kita akan mencapai caotik Prime jika kita berada di dunia luar. Mengapa kita masih terjebak pada God King, tidak dapat melakukan terobosan. Wakil penguasa kota, Sue Sa, berkata, orang-orang ini tidak pernah berkelana ke dunia luar, tetapi banyak orang luar ada di dunia Dark Star. Ada beberapa keajaiban dari organisasi puncak di antara mereka, jadi meskipun mereka tidak pernah menjejakkan kaki keluar dari tempat ini, mereka masih memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia luar. Cukup, mengompol, menggerutu. Jika upacara besar berhasil, batas budidaya klan kami akan menjadi perdana kacau jika tidak ada yang salah. Pada saat itu, penindasan dari Grand Exile akan melemah dan akan lebih mudah bagi kita untuk mencapai Infinite Prime, kata Bai Jin. Pandangannya tetap tertuju pada tetesan darah esensi di tangannya. Dia tahu betul betapa pentingnya darah esensi binatang surgawi untuk upacara besar. Perlombaan Dark Star telah mempersiapkan upacara yang akan datang ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah merencanakan ini bertahun-tahun yang lalu, kecuali bahwa peluang untuk sukses hanya 70%. Munculnya binatang surgawi sama sekali tidak terduga. Bagi ras Dark Star, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Karena garis keturunan binatang suci itu terlalu kuat, peluang keberhasilan dengan upacara besar secara langsung meningkat menjadi 90% dengan bantuan garis keturunannya. Wakil penguasa kota Si Wu King melirik ke arah gerbang kota dan menunjukkan kasihan, sangat disayangkan bahwa orang luar itu begitu kuat. Jika kami mengirimnya ke kedalaman Two World Mountains untuk berburu God King yang memangsa binatang, dia pasti sangat efektif. Petik 2. Tidak ada belas kasihan. Kemampuan orang ini untuk menantang mereka yang lebih kuat darinya terlalu besar. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, akan lebih sulit untuk membunuhnya di masa depan, kata Sueza. Dia sudah menarik indranya dari gerbang kota. Dia yakin orang luar itu sudah mati. Karena kultivasinya sebagai Mid God King, tidak peduli seberapa kuat dia, dia ditakdirkan di hadapan God Level Battle Skill God Ice King, Star of Apokalipse. Baik, karena masalah di gerbang kota sudah diselesaikan, jangan buang waktu lagi di sini. Mari kita saring tetesan darah esensi ini secepat mungkin, kata Bai Jin. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, hari upacara semakin dekat dan dekat. Sisa-sisa bis yang peminat kehidupan God King juga penting untuk upacara, jadi kita harus mempersiapkan sebanyak mungkin. Carita Kerhong, kumpulkan lebih banyak orang luar dan kirim ke Two World Mountains untuk berburu mereka. Misi ini berasal dari Kaisar sendiri. Kota kegelapan kita harus melebihi kuota. Ya, Tuan Kota, Carita Kerhong adalah seorang pria tua berambut putih. Dia mendukung penguasa kota dengan secara khusus berurusan dengan beberapa hal lain. Dia sepertinya ingat sesuatu yang mengganggunya. Dia mempertanyakan, Tuan Kota, Ketua Balai Ketujuh memegang prasangka besar terhadap orang luar, dan dia sudah mengalahkan seratus kota Sein. Jika kita berkolaborasi dengan orang luar pada saat seperti ini, akankah kita membuat Master Hall Ketujuh tidak menyenangkan? Petik 2. Setelah menyebutkan Master Aula Ketujuh, semua orang di sana dipenuhi dengan rasa takut. Tidak hanya dia Infinite Prime, dia juga salah satu dari sepuluh Master Hall hebat dari ras Darkstar juga. Dia memiliki God Kings yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Bahkan beberapa Master Wakil Aula yang juga Infinite Prime mengikuti perintah Master Aula Ketujuh. Yang paling penting, untuk milenia berikutnya, seluruh ras Darkstar akan berada di bawah kendali Master Balai Ketujuh. Dia bisa memutuskan semua hal tentang ras Darkstar, terlepas dari pentingnya. Bahkan sembilan Master Aula lainnya tidak memiliki hak untuk mengganggu otoritasnya. Dia adalah orang yang paling berkuasa setelah Darkstar Emperor. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Master Hall Ketujuh hanya menargetkan Hundred Saint City. Kami akan baik-baik saja selama kami tidak merekrut organisasi dari Hundred Saint City. Dan, kita perlu mengandalkan orang luar ini pergi ke kedalaman pegunungan dua dunia untuk memburu binatang buas yang memangsa kehidupan. Jika kita menggunakan orang-orang kita sendiri, kita akan menderita banyak korban, kata Bai Jin. Iya. Setelah menyerahkan masalah ini, Bai Jin berencana untuk membawa semua orang bersamanya untuk terus menyempurnakan darah esensi binatang suci itu. Namun, tepat ketika dia berbalik, niat membunuh yang melonjak tiba-tiba meletus dari gerbang kota. Bai Jin berhenti dan melihat ke arah gerbang kota. Dia tertegun. Orang luar yang hanya setengah God King itu berhasil menanggung bintang kiamat bangga Ice King dan bertahan. Para wakil penguasa kota dan Eselon atas bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua tercengang. Di dekat gerbang kota, tembok kuno sudah runtuh, menjadi reruntuhan. Bada energi dari Star of Apocalypse perlahan meredah, sementara tubuh Jian Chen secara bertahap muncul kembali saat aliran energi dibersihkan. Dia melayang di langit dalam bentuk yang mengerikan. Wajahnya sangat pucat, dengan aliran darah mengalir dari sudut bibirnya. Butuh upaya yang cukup untuk memaksakan aliran darah itu. Luka dan tanda-tanda kelemahannya jelas merupakan suatu tindakan. Namun, niat membunuh yang dia berikan tidak palsu sama sekali. Niat pembunuhannya benar-benar telah dibangkitkan. Darah Esensi Sacred Feder. Mereka benar-benar mengambil darah Esensi Sacred Feder. Petik 2. Tidak ada yang terjadi dalam kota Darnight yang bisa lepas dari indera kuat Jian Chen. Dia jelas bisa merasakan tetesan darah Esensi di tangan Bai Jin, yang segera memicu kemarahannya dan membuat niat membunuh meletus seperti gunung berapi. Darah Esensi bukanlah darah biasa, karena itu adalah darah yang paling berharga, darah yang menjadi sandaran hidup manusia. Nilainya bagi setiap pembudidaya atau binatang surgawi terbukti dengan sendirinya. Apakah itu pembudidaya atau binatang memiliki jumlah darah Esensi yang sangat terbatas. Bahkan kehilangan setetes pun akan membahayakan vitalitas mereka secara signifikan. Namun sekarang, dia telah menemukan tetesan darah Esensi Sacred Feder di kota Darnight. Kota Darnight tidak menempati peringkat tinggi di antara 36 kota Ras Darkstar. Itu tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak lemah. Jika sebuah kota biasa seperti ini memiliki tetesan darah Esensi Sacred Feder, bagaimana dengan kota yang lebih kuat dari kota Darnight? Perlombaan Darkstar, kamu sebenarnya memperlakukan Sacred Feder seperti ini. Saya akan membuat Anda menyesali tindakan Anda, Jian Chen meraung ke dalam. Dia menemukan bahwa tetesan darah Esensi tidak murni lagi. Tanda kehadiran Ras Darkstar sekarang telah terkontaminasi. Dia sudah menyadari bahwa Ras Darkstar mungkin telah mengalokasikan darah Esensi Sacred Feder kepada orang lain untuk beberapa jenis konversi, sehingga darah Esensi Sacred Feder akan menjadi objek dari dunia Darkstar dan akan mengembangkan semacam kompatibilitas dengan dunia Darkstar. Bab 2724, Enam Raja. Raja Angin Swift, Raja Pemakai Pedang, Raja Bayangan Gelap, Raja Tinju Surgawi dan Raja Goyang Bumi semuanya telah menjadi Raja untuk waktu yang lebih lama daripada Raja Es Bangga. Mereka lebih kuat dari Ice King yang bangga juga. Kami menggunakan Enam Raja hanya untuk berurusan dengan orang luar Midgard King. Bukankah itu terlalu berlebihan, kata Wakil Ketua Sue Sa. Kami tidak dapat menganggap remeh orang luar yang dapat menantang orang di tingkat kultivasi yang lebih tinggi, karena kebanyakan dari orang-orang ini mungkin telah menerima warisan luar biasa, sehingga mereka memiliki berbagai teknik rahasia yang aneh. Membunuh orang seperti itu tidak akan mudah. Bai Jin menatap Jian Chen saat dia berperang melawan Ice King yang bangga dan melanjutkan, The Ice Ice yang bangga mungkin berada di atas angin, tetapi hampir tidak mungkin untuk membunuh orang luar ini. Inilah sebabnya kami membutuhkan banyak orang. Petik 2 Jadi bagaimana kalau itu berlebihan? Selama kita bisa membunuh orang luar ini, tidak masalah bahkan jika kita memobilisasi semua 108 raja, apalagi hanya 6. Bai Jin tampak tenang, tetapi dia memperlakukan Jian Chen seperti dia harus mati hari ini. Perlombaan Dark Star mungkin sedikit lebih toleran jika Jian Chen hanya Midgard King biasa, tapi dia terlalu kuat. Perlombaan Dark Star tidak bisa membiarkan orang luar yang begitu kuat bergerak bebas di dunia mereka sendiri. Begitu Bai Jin mengeluarkan perintahnya, 5 kehadiran kuat muncul di kota Dark Knight. Swift Wind King, Sword Wilding King, Dark Shadow King, Heavenly Fish King dan Earth Quacking King muncul. Bersama dengan Proud Ice King, mereka berenam menuangkan kekuatan mereka bersama dalam upaya untuk membunuh Jian Chen. Kenapa kamu datang? Lebih dari cukup bagiku untuk membunuh orang ini sendirian. Kenapa kamu harus ikut juga? Ekspresi Raja Ice yang bangga berubah dengan penampilan 5 raja lainnya, yang membuatnya marah. Dia tidak mau menerima bantuan mereka. Dia tahu bahwa orang luar tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat setelah 6 raja bertempur bersama, tetapi ini bukan yang diinginkan Raja Es Bangga. Dia ingin membunuh orang luar ini yang telah mempermalukannya di depan seluruh kota dengan tangannya sendiri. Hei hei, Bangga Ice King, jangan menggigit lebih dari yang kamu bisa mengunyah. Jika kau benar-benar bisa membunuhnya, dia pasti sudah mati di gerbang kota. Kenapa dia masih hidup sekarang? Salah satu dari lima raja penguat menghasilkan ejekan. Dia mengolok-olok Raja Es Bangga. Bangga Ice King tidak mengatakan apa-apa. Ada kilatan kedinginan di matanya dan wajahnya menjadi sangat cekung. Raja-raja lainnya tetap diam. Mereka masing-masing menempati arah yang berbeda seolah-olah mereka telah membaca pikiran masing-masing, membentuk jaring di sekitar Jianchen. Raja Angin Swift telah memahami hukum angin, jadi dia sangat cepat. Melayang di udara, angin kencang segera mulai menyapu sekeliling. Dia tampaknya telah menjadi bagian dari angin kencang di sekelilingnya, terus-menerus berkibar dengan cepat. Dia bergerak seperti bayangan, sulit ditangkap. The Sword-Wielding King membawa pedang yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia memahami hukum pedang. Dengan ayunan pedangnya, sekitarnya segera dipenuhi Raja Bayangan Gelap cocok dengan namanya. Dia tampak seperti bayang-bayang, yang tampaknya berbeda dalam tangibilitas, yang tampak sangat aneh. The Heavenly Fish King dan Earthquaking King adalah dua pria kekar. Mereka tampak lebih keras daripada bagaimana penampilan Jianchen sekarang, mengjulang setinggi lebih dari tiga meter. Mereka pada dasarnya tampak seperti dua raksasa kecil. Keduanya dikenal karena kekuatan fisik mereka. Raja Tinju Surgawi telah memahami jalan tinju. Serangannya sangat cepat dan ganas. Mengayunkan kedua tangannya, dia meluncurkan rentetan badai. Raja Gempa Bumi telah memahami hukum bumi. Cahaya kuning berkelip di tubuhnya sementara dia dibalut dengan armor yang tampaknya tidak bisa dihancurkan yang terkondensasi dari hukum bumi. Lima dari mereka melancarkan serangan ganas di Jianchen segera setelah mereka bergabung dalam pertempuran. Meskipun mereka juga merasa bahwa mengirim enam raja melawan Midgat King yang berlebihan, mereka tidak menahan sama sekali ketika mereka benar-benar mulai berkelahi. Jianchen segera merasa sangat tertekan terhadap mereka berenam. Sudah agak sulit baginya untuk berpegang teguh pada Proud Eyes King, jadi sekarang karena ada lima raja tambahan, tidak ada yang lebih lemah dari Proud Eyes King, dia tidak bisa melawan sama sekali. Sudah luar biasa bagiku untuk bisa bertahan melawan Proud Eyes King sebagai Midgat King. Sekarang Ras Darkstar telah mengirim lima raja lagi, tidak masuk akal bagiku untuk bisa menyamai mereka. Itu hanya akan menimbulkan kecurigaan, pikir Jianchen. Pada saat yang sama, Raja Tinju Surgawi tiba di belakangnya dan melemparkan pukulan. Dengan pikiran, Jianchen mulai menarik kekuatan caotik di tubuhnya, menarik semua itu kembali keneidannya, sehingga pertahanan tubuh caotiknya telah diminimalkan. Sama seperti Heavenly Fish King hendak mendaratkan pukulannya, kemauan Jianchen dari jalan tertinggi pedang memancar keluar, mengembun menjadi untayan pedang kita terlihat yang menusuk dengan kejam ke punggungnya sendiri. Dengan gerutuan, Tinju seperti Iron Heavenly Fish King mendarat di punggung Jianchen dengan kekuatan besar. Darah menyembur dari mulut Jianchen dan punggungnya menjadi berantakan. Dia tersingkir. The Heavenly Fish King mengerutkan kening. Dia menatap kembali berdarah Jianchen dengan curiga. Ketika dia mendaratkan pukulan pada orang luar ini, dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi di mana? Dia tidak pasti. Raja Es yang bangga, Raja yang menggunakan pedang, Raja Bayangan Gelap, Raja Goyang Bumi dan Raja Angin cepat tidak hanya berdiri saja. Mereka semua meluncurkan serangan juga, segera menciptakan badai ledakan konstan di atas kota Darnite. Sebagian besar dari mereka memilih untuk menggunakan serangan jarak jauh yang kuat terhadap Jianchen dari jarak tertentu. Jarang mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Tapi tanpa kecuali, mereka semua akan mengalami sensasi aneh saat, melukai, dia ketika mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat, namun mereka tidak dapat menemukan mengapa itu aneh. Di bawah serangan tanpa ampun dari enam raja, cedera, Jianchen meningkat. Setelah beberapa saat, dia menjadi berlumuran darah ketika darah keluar dari mulutnya dari waktu ke waktu juga. Dia tampak terluka parah, tergantung pada seutas benang, dalam kondisi saat ini, kepada siapapun yang memandangnya. Jianchen melepaskan teriakan marah. Matanya menjadi merah karena dia sepertinya kehilangan akal sehatnya. Dia melawan balik sekuat yang dia bisa ketika hukum kekuatan berputar di sekelilingnya. Meskipun kekuatan hukumnya terus-menerus tersebar, dia terus menolak dengan semua yang dia miliki. Melalui proses ini, inti emas di tubuhnya menghasilkan hukum kekuatan lebih cepat dan lebih cepat. Semua itu diserap oleh Jianchen, memungkinkannya untuk memahami hukum dengan sangat cepat. Pemahamannya tentang hukum kekuatan menjadi lebih kaya dan lebih lengkap seiring berjalannya waktu. Sekarang, dia hanya selangkah lagi dari mencapai God King terlambat dengan hukum kekuatan. Memikirkan bahwa orang luar itu sebenarnya sangat tangguh. Kenam Raja telah gagal membunuhnya segera bahkan ketika mereka bekerja bersama, Bai Jin mendesah kaget di tanah milik penguasa kota. Setelah itu, ia menunjukkan sedikit iba, sangat disayangkan bahwa seseorang yang berbakat seperti dia bukan bagian dari ras kita. Kalau tidak, kita mungkin akan mendapatkan ahli ranah primordial lain. Petik 2. Kekuatan orang luar memang agak terlalu ekstrim. Dia tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang hebat, cukup untuk menantang mereka yang lebih kuat darinya, tetapi vitalitasnya juga sangat ulet. Dia pasti seseorang yang luar biasa di dunia luar, tetapi dia harus mati hari ini, kata wakil penguasa kota Sueza. Bab 2725, akhirnya menembus. Semua orang sangat setuju dengan apa yang dikatakan Sueza. Seluruh eselon atas dari kota Darnight telah menyaksikan kecakapan pertempuran orang luar ini, yang membuat mereka semua takut. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menjadi sedikit terganggu. Mereka jelas ingin membunuhnya dengan cepat dan membebaskan diri dari masalah masa depan ini. Dia hanya pertengahan God King, namun 108 Raja 8 dituntut untuk berurusan dengannya. Jika dia menerobos ke God King terlambat, bahkan mungkin pembangkit tenaga listrik diakui secara publik sebagai yang terkuat di kota Darnight, Bai Jin tidak akan menjadi lawannya. Kekuatannya telah menghantam ketakutan ke dalam hati beberapa tokoh penting kota. Di sisi lain, di langit di atas Darnight City dirusak oleh energi, luka Jian Chen menjadi semakin banyak. Dia bahkan telah ditusuk sepanjang beberapa kali, dari dadanya ke punggungnya. Di bawah upaya gabungan dari enam raja, perlawanannya menjadi semakin tidak berdaya, sementara vitalitasnya menjadi semakin lemah. Dia seperti lilin di tiup angin, akan padam kapan saja. Sekarang, semua pembudidaya dalam Darnight City, apakah itu adalah sebagian kecil dari orang luar atau klan dari ras Darkstar, memperhatikan dengan cermat pertempuran sengit di udara dari jauh. Dengar, orang luar itu akan kalah. Huff, hanya akan ada kematian jika Anda menentang ras Darkstar kami. Petik 2. Orang luar itu pasti muak hidup untuk datang ke kota Darkstar kita dan membuat kekacauan. Dia baik dan benar-benar layak mati. Petik 2. Pernyataan serupa dibuat di berbagai tempat di seluruh Darnight City. Mereka bahkan tidak berusaha menahan suaranya. Mereka semua mengejek orang luar. Di dalam halaman besar di kota, seorang pria parubaya yang tampak seperti penjaga berkata kepada selusin orang luar di depannya dengan tangan bersedekap. Selama Anda orang luar memainkan peran Anda sebagai pelayan dengan patuh di antara ras Darkstar kami, Anda jelas tidak akan dianiaya. Tetapi jika Anda bahkan berpikir untuk menjadi kurang ajar, itu akan menjadi takdir Anda. Pria parubaya itu menunjuk ke langit dengan arogan. Ya ya ya, Anda tidak perlu khawatir sama sekali, Tuan Penjaga. Kami tidak akan melupakan status kami. Kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan patuh. Kami tidak akan menyebabkan masalah apapun untuk Anda, Tuan Penjaga. Petik 2. Selusin orang luar tidak benar-benar kuat. Yang terkuat hanyalah over god awal. Diceramahi oleh pria parubaya, mereka semua adalah budak. Mereka bahkan tidak akan berpikir untuk menentangnya. Hanya sekali pria parubaya itu pergi mereka cukup berani untuk menatap kekejauhan. Mereka menunjukkan simpati dan penyesalan, bahkan beberapa kesedihan. Kesedihan itu mirip dengan perasaan ketika seorang kenalan meninggal. Beberapa saat kemudian, yang terkuat di antara mereka, over god, berkata, ayo pergi dan bekerja. Dengan kekuatan kami, kami tidak akan dapat mengganggu pertempuran di tingkat itu. Petik 2. Penggarap ini dari dunia luar tampak agak pendiam. Di negeri asing ini, terutama di mana mereka akan dilecehkan oleh ras dark star, mereka akan merasakan rasa keakraban dan kepedulian terhadap setiap orang luar yang mereka temui. Sekarang mereka melihat bahwa anggota lain dari ras mereka akan mati dalam pertempuran melawan para ahli ras dark star, mereka semua merasa agak tertekan. Begitu aku menjadi God King, aku akan meninggalkan tempat terkutuk ini. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi, di antara mereka, seorang wanita gemuk dengan wajah tertutup bekas luka. Dia awalnya seorang wanita yang cukup cantik, tetapi untuk melindungi dirinya lebih baik di antara ras dark star, dia dipaksa untuk menjadi seperti ini. Pada saat yang sama, di sudut dalam Dark Knight City, seorang lelaki tua duduk di sebuah penginapan biasa-biasa saja dan menghirup alkohol. Dia juga orang luar, seorang God King awal. Mendesah. Jika seratus kota Sein tetap ada, hidup kita akan lebih baik, tetapi sekarang setelah dihancurkan, kita yang berasal dari dunia orang suci tidak lagi dapat diandalkan, lelaki tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tampak agak khawatir ketika dia bergumam, kali ini, tanah milik penguasa kota telah menugaskanku untuk memburu seekor binatang buas yang mengabdikan tapi Anda tidak bisa hanya memerintahkan saya untuk membunuh binatang yang memuja kehidupan God King dan berharap itu dilakukan. Petik 2. Hanya saja jalan keluar sudah ditutup oleh Ras Darkstar. Aku bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini kalau mau. Saya hanya ingin tahu berapa lama lagi kehidupan lama saya ini dapat bertahan di sini. Petik 2. Pria tua itu tiba-tiba menatap ke arah pertempuran dan juga menunjukkan kasihan, jika seratus kota Sein tetap ada, tidak mungkin baginya untuk mati. Setidaknya dia tidak akan mati di Dark Knight City. Tapi sekarang, desah. Petik 2. Bunyi gedu tiba-tiba terdengar dari langit. The Heavenly Fist King menekan, mendaratkan serangan di dada Jian Chen dan meninju dia dari udara. Dia menghantam tanah dengan keras. The Sword Splits Yin dan Yang. The Sword Wilding King juga meluncurkan serangan, menggunakan skill pertempuran. Pedang di tangannya menjadi beberapa lusin meter, jatuh dengan tekanan kuat. Dia berencana membunuh Jian Chen dengan serangan terakhir ini. Namun, ketika pedang itu hanya berjalan setengah jalan, tanah kota Darnet tiba-tiba bergetar dan kehadiran kuat yang dimiliki oleh God King terlambat meletus keluar. Hahaha, jadi itu saja yang ditawarkan 108 raja dari kota Darnet. Anda telah memobilisasi enam raja dan Anda gagal membunuh saya, malah membantu saya menerobos. Suara Jian Chen terdengar dari tanah. Hukum kekuatan yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya terkondensasi di udara. Oh tidak, raja yang menggunakan pedang, raja tinju surgawi, raja bayangan gelap, raja angin cepat, raja es yang bangga dan raja goyang bumi semua berubah dalam ekspresi. Mereka semua menjadi agak keras pada saat itu. Dia benar-benar telah menerobos. Siapa yang mengira bahwa pada saat sebelum kematian ini, orang luar benar-benar menerobos. Dia sudah sangat sulit untuk ditangani sebagai Mid God King, jadi sekarang dia telah menjadi God King yang terlambat, itu tidak terpikirkan. Pada saat yang sama, ekspresi Bai Jin tiba-tiba berubah di dalam wilayah penguasa kota. Dia menjadi sangat serius. Di sampingnya, ekspresi para wakil raja kota dan semua orang menjadi jelek juga. Desir. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga terdengar. Sebuah kapak besar, terbungkus dalam hukum kekuatan, terbang keluar dari tanah dengan kecepatan kilat, bertabrakan dengan pedang yang jatuh dari pedang penggunaan raja. Dentang. Pedang The Wild King's pedang menghasilkan suara yang tajam karena diluncurkan seperti batu. Ada celah kecil di permukaannya. Merasakan keberadaan retakan, pedang penguasa raja terkejut secara drastis. Dia tidak percaya. Karena kualitas pedangnya yang luar biasa, itu lebih besar daripada artefak suci kualitas tertinggi meskipun juga menjadi artefak suci kualitas tertinggi. Itu bisa dianggap sebagai artefak setengah dewa. Bahkan penguasa kota, Bai Jin, akan berjuang untuk meninggalkan bekas pada pedang. Tapi sekarang, pedang itu benar-benar pecah karena ayunan kapak tunggal, yang membuatnya ketakutan. Jian Chen menembak ke udara seperti panah. Dia tiba di hadapan raja yang menggunakan pedang segera dan hukum kekuatan melonjak di sekitar tinjunya. Pukulannya menembus udara, terbang ke arah dada pedang-pedang raja. Dibandingkan dengan sebelumnya, kecepatan dan kekuatan pukulannya menjadi jauh, jauh lebih besar. Itu merobek segala sesuatu seperti pisau panas melalui adonan, menghancurkan cahaya pelindung di sekitar SWAT Wilding King, menghancurkan armornya dan mengalah di dadanya. Menyembur, darah disemprotkan ke udara dari mulut pedang-pedang raja dan wajahnya segera memucat. Dia diluncurkan. Jian Chen tidak menunjukkan belas kasihan sekarang karena ia berada di atas angin. Dia berjalan di udara, mengejar raja pedang penguning hanya dalam dua langkah. Dia mengulurkan tangannya ke telapak tangan, membantinya ke arah kepala raja pedang penghunus. The SWAT Wilding King menggunakan kedua tangannya untuk buru-buru, tetapi segera setelah mereka melakukan kontak dengan tangan Jian Chen, mereka hancur. Tangan Jian Chen terus maju tanpa rintangan sedikitpun, mendarat di kepala SWAT Wilding King tanpa ampun. Terima kasih telah menonton!